Ledakan. Setelah orang ini meraung, mereka delapan tidak ragu-ragu dan segera berbalik untuk lari. Bahkan penguasa planet ini pun sama. Tidak peduli betapa marahnya dia saat menghadapi Spirit Rache, dia hanya bisa segera mundur. Karena inilah kenyataannya. Jika mereka bertarung dengan Spirit Rache, selama mereka berada di alam yang sama, mereka tidak memiliki peluang untuk menang. Dan kedua orang tadi jelas telah melampaui kekuatan mereka. Jika mereka tidak lari sekarang, mereka tidak akan punya peluang sama sekali. Mundur. Ledakan. Delapan dari mereka berbalik dan lari. Adegan ini mengejutkan Ning Ji dan Jiang Xiao, yang masih berada di dalam kubus darah setinggi 2000 kaki. Mereka belum pernah berada di medan perang sebelumnya. Sekalipun mereka mengetahui situasi umum, mereka hanya mengetahui kemenangan dan kekalahan. Mereka tidak pernah menyangka situasi seperti itu akan terjadi. Sehingga keduanya tertegun sejenak dan tidak tahu harus berbuat apa. Keduanya masih bertahan. Jika mereka membuka pertahanan dan mengejar, mereka mungkin tidak akan bisa mengejar. Terlebih lagi, jika mereka berdelapan bekerja sama untuk melepaskan kekuatan mereka untuk menghentikan mereka berdua, mereka berdua mungkin akan kehilangan jejak. Namun, meski keduanya tidak bisa mengejar, keempat penjaga bisa dengan mudah mengejarnya. Ning Ji bahkan tidak perlu memberi perintah. Saat mereka berdelapan mundur, kedua penjaga Ning Ji segera bergegas keluar. Setelah melihat dua penjaga Ning Ji bergerak, kedua penjaga Jiang Xiao juga tercengang. Namun, mereka secara alami tidak bisa dikalahkan oleh mereka berdua, jadi mereka segera pindah. Jadi, saat Ning Ji dan Jiang Xiao tercengang, mereka berempat bergegas melewati pertahanan 2000 kaki dalam sekejap. Tidak hanya itu, keempatnya sangat cepat bahkan Ning Ji dan Jiang Xiao tidak dapat mendeteksinya. Mereka sama sekali tidak bisa melihat mereka berempat. Mereka hanya bisa merasakan aura kuat yang ditinggalkan oleh mereka berempat ketika mereka membuka pertahanan dan ingin mengejar mereka. Bahkan Ning Ji dan Jiang Xiao tidak bisa merasakan mereka berempat, apalagi mereka berempat yang mundur. Delapan dari mereka tidak bisa merasakan delapan dari mereka sama sekali. Perbedaan kekuatan ini jauh lebih besar dibandingkan perbedaan kekuatan antara Luan dan Klan Hachiko. Kempatnya terbagi menjadi empat arah dan dengan cepat menutup jarak di antara mereka. Namun, jarak 200 ribu kaki terlalu mudah bagi mereka. Mereka berempat dengan cepat melampaui delapan orang. Saat ini, mereka berdelapan masih berkumpul dan tidak berpencar untuk melarikan diri. Jadi, ledakan. Mereka berempat menyerang pada saat yang sama, tetapi mereka tidak menyerang mereka berempat. Sebaliknya, mereka melepaskan kekuatan mereka dan mengepung mereka berdelapan dalam formasi berbentuk kipas, membentuk penghalang berwarna merah darah mengerikan yang menghalangi semua jalan keluar bagi mereka berdelapan. Di mata delapan orang yang melarikan diri dengan kecepatan penuh, penghalang berwarna merah darah tiba-tiba muncul dari udara tipis 30 km di depan mereka. Segera, mereka begitu ketakutan hingga jantung mereka bergetar hebat, dan mereka hampir tercekik. Faktanya, mereka berdelapan sangat ketakutan hingga hati dan kandung empedunya sakit. Mereka buru-buru mengerahkan kekuatan mereka untuk berhenti, tidak ingin menabrak penghalang di depan mereka. Delapan orang yang melarikan diri dengan kecepatan penuh bergegas maju sejauh 40 ribu kaki sebelum berhenti. Ini cukup untuk menunjukkan betapa hebatnya kelembamannya. Ketika mereka berdelapan merasakan kekuatan luar biasa dari penghalang berwarna merah darah di depan mereka, wajah mereka menjadi semakin pucat. Aura yang menakutkan. Kekuatan aura ini bukanlah ranah yang bisa mereka tangani. Wajah ke delapan orang itu tidak berlumuran darah. Perbedaan kekuatan terlalu besar, ditambah dengan fakta bahwa mereka tidak memiliki atribut pamungkas apapun, bahkan jika delapan orang tersebut tidak menyerang mereka, energi negatif kematian yang kuat sangat memengaruhi indera ketuhanan delapan orang tersebut. Hal itu membuat delapan orang tersebut merasa putus asa, jijik, gila. Kegilaan menghancurkan keyakinan delapan orang tersebut. Ini bukan karena kemauan delapan orang tersebut tidak cukup kuat, namun karena indera ilahi mereka tidak mampu menolak atribut energi kematian. Ini sudah ditentukan secara bawaan, dan itu sama untuk semua orang. Sama seperti Yao yang juga akan terpengaruh oleh atribut kematian yang kuat ketika dia tidak berkultivasi, itu sama saja dengan perbedaan kekuatan. Menghadapi pengepungan empat orang di depan mereka, bahkan jika mereka memiliki delapan orang di sisinya, pada dasarnya mereka tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Dengan perbedaan kekuatan yang sangat besar, mereka berempat praktis tidak bisa berpikir. Delapan dari mereka hanya bisa bereaksi secara naluriah. Ketika mereka melihat empat orang di depan mereka mengelilingi mereka, salah satu dari mereka langsung meraung. Berlari. Saat dia meraung, dia berbalik dan berlari. Dengan kata lain, dia berbalik dan berlari kembali ke tempat asalnya. Ketika tujuh orang lainnya melihat orang ini berlari, mereka juga secara naluriah mengejarnya. Namun, saat mereka berlari, keempat orang itu juga mengejar mereka. Hanya saja mereka tidak meningkatkan kecepatannya. Bagaimanapun, tujuan keempat orang itu hanyalah untuk mencegah mereka berempat melarikan diri. Mereka hanya perlu mengendalikan mereka berdelapan agar tidak bisa lepas dari pengepungan berbentuk kipas. Pertarungan sesungguhnya masih akan diselesaikan oleh Ning Ji dan Jiang Xiao. Di kejauhan, Ning Ji dan Jiang Xiao secara alami juga bergerak, dan terbang ke arah mereka. Dengan sangat cepat, mereka berenam mengepung mereka delapan. Menghadapi enam orang, delapan orang hanya bisa terpaksa berhenti, dan terjebak di tengah. Ini sudah berakhir. Hati mereka berdelapan menjadi dingin, dan keputus asaan di hati mereka bahkan lebih buruk daripada ekspresi wajah mereka. Masing-masing dari mereka gemetar, dan itu adalah gemetar yang sangat jelas terlihat. Sejujurnya, sangat sulit untuk melihat emosi seperti itu dari para ahli alam surga. Ketika Ning Ji dan Jiang Xiao melihat penjaga mereka menghentikan mereka berdelapan, mereka menghela nafas lega. Jika mereka berdelapan melarikan diri begitu saja, mereka akan kehilangan banyak muka. Namun, mereka tetap tidak ingin penjaga mereka membantu, jika tidak, tidak akan baik jika tersiar kabar. Karena itu, Ning Ji membuka mulutnya, tapi dia tidak memberikan perintah kepada keempat penjaga. Sebaliknya, dia dengan keras berkata kepada delapan orang yang dikepung. Kalian semua dapat dengan jelas melihat situasi saat ini. Kalian berdelapan pada dasarnya tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri, dan pasti akan mati. Namun, hari ini, saya akan berbaik hati dan memberi Anda pilihan kedua. Tak satupun dari kalian berdelapan diizinkan melarikan diri, dan bertarung melawan kami berdua. Jika kalian berdelapan bisa mengalahkan kami berdua, aku akan membiarkan kalian semua hidup, dan mereka berempat tidak akan menghentikan kalian untuk pergi. Saat kata-kata ini keluar, delapan dari mereka yang dikepung langsung terkejut. Apa maksudnya? Mereka memandang pria yang berbicara dengan sangat terkejut. Kekuatan pria dan wanita ini tidak bisa dibandingkan dengan empat orang yang mengendalikan penghalang berwarna darah, dan mereka tidak lebih kuat dari mereka. Mungkinkah pria ini adalah pemimpin dari orang-orang ini? Delapan dari mereka segera melihat keempat orang lainnya, tetapi mereka terkejut saat mengetahui bahwa keempat orang itu tidak membantah perkataan pria ini. Melihat pemandangan ini, mereka akhirnya sadar dan menyadari bahwa keempat orang itu hanya menggunakan penghalang untuk menjebak mereka, dan tidak benar-benar menyerang. Kalau tidak, jika keempat orang itu menyerang secara langsung, mereka pasti sudah mati sekarang, dan mereka bahkan tidak bisa bereaksi. Dari sikap keempat orang tersebut dan nada bicara pria ini, kedelapan orang tersebut langsung menyimpulkan bahwa pria tersebut adalah pemimpin kelompok orang Sukuro ini. Pemimpin tim yang beranggotakan delapan orang itu menarik nafas dalam-dalam, mengambil langkah maju di udara, dan maju ke depan delapan orang itu. Dia memandang Ningji dan berkata, apakah kamu bersungguh-sungguh dengan apa yang kamu katakan? Tentu saja, kata Ningji percaya diri. Aku tidak perlu berbohong padamu. Mendengar perkataan Ningji, mereka delapan kaget. Meski sangat ketakutan, namun dibandingkan hasil pertama, hasil kedua jelas masih menjadi peluang mereka untuk bertarung. Apalagi hanya ada dua orang di sisi lain. Bahkan jika mereka memiliki atribut pamungkas, mereka mungkin masih memiliki peluang untuk menang. Padahal, menurut mereka, peluang mereka untuk menang sangat tinggi. Oke, pemimpinnya segera berteriak, kami berjanji tidak ada di antara kami yang akan lolos, dan kami akan bertarung dengan kalian berdua. Entah kami semua dibunuh oleh kalian berdua, atau kalian berdua akan mengambil inisiatif untuk mengaku kalah. Jika lima orang lainnya menyerang, kalian berdua akan kalah, dan kalian harus melepaskan kami. Setelah mendengar kondisi orang ini, harga diri Ningji semakin terstimulasi, dan dia berkata, tidak masalah. Pemimpin dari delapan orang itu menarik nafas dalam-dalam, lalu mengertakkan gigi, dan tiba-tiba menoleh untuk melihat ketujuh orang di belakangnya. Saudaraku, apakah kita bisa hidup atau tidak tergantung pada ini? Pemimpin itu mengertakkan gigi dan berkata, jangan bermimpi. Jika kamu memiliki keterampilan apapun, gunakan saja semuanya. Jika kamu bersembunyi, kamu akan mati. Terlebih lagi, indra ketuhanan kita tidak akan mampu bertahan lama dalam energi kematian ini, jadi kita harus segera mengakhirinya. Oke, ketujuh orang itu langsung berteriak. Mereka sangat jelas bahwa ini adalah pertarungan sampai mati. Jika menang, mereka masih bisa hidup. Jika tidak, ini akan menjadi pertarungan terakhir mereka. Retakan. Delapan dari mereka mengepalkan tangan, dan tulang mereka retak. Delapan dari mereka tanpa syarat mengerahkan semua energi di tubuh mereka, dan dari berkumpul menjadi satu kelompok hingga menyebar, mereka berada sekitar seribu kaki dari satu sama lain. Melihat hal tersebut, keempat penjaga tidak mengepung mereka berdelapan di area sempit, namun juga tidak berkumpul. Sebaliknya, mereka menyebar dalam bentuk kipas, dan mundur puluhan ribu kaki jauhnya. Dengan cara ini, mereka dapat memastikan bahwa ada cukup ruang untuk pertempuran berikutnya, dan juga memastikan bahwa mereka berdelapan tidak akan melarikan diri. Mereka berempat mundur, dan delapan dari mereka menyebar lebih jauh, dan mereka telah melepaskan seluruh energinya. Melihat mereka delapan, mata Ningji masih penuh percaya diri, tapi dia juga sangat serius dan berhati-hati, dan dia menoleh untuk melihat Jiang Xiao. Kamu dan aku akan bertarung berdampingan. Ningji menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan serius, saya yakin kita pasti akan menang. 4002. Di atas bintang, keempat penjaga menyebar. Ningji dan Jiang Xiao tidak menyebar, masih berdiri bersama. Sebaliknya, delapan orang dari aliansi Sungai Bintang Surgawi, terpisah lebih jauh karena empat penjaga. Tentara aliansi Sungai Bintang Surgawi secara alami harus berlatih, dan pelatihannya sangat sulit. Mereka akan berlatih setiap hari. Mereka akan berdebat atau benar-benar terluka, atau mereka akan melatih kerja tim mereka. Pasukan aliansi juga akan membiarkan tim yang berbeda bertarung satu sama lain untuk mensimulasikan pertarungan dengan binatang buas ganas. Meski pria dan wanita di depan mereka bukanlah binatang ganas, setidaknya mereka berdelapan sudah tidak asing lagi dengan kerja tim. Mereka telah berada di tim yang sama selama setahun penuh, dan kerja tim mereka sangat cepat. Karena lawannya hanya dua, delapan di antaranya tidak menyebar. Jaraknya sekitar 3.000 kaki satu sama lain, membentuk formasi trapezium. Jelas sekali bahwa mereka berdelapan ingin menyerang keduanya dari sudut yang berbeda. Melihat ini, Ningji dan Jiang Xiao akhirnya tergerak. Keduanya saling berpandangan dan segera menjauhkan diri satu sama lain. Jaraknya lebih dari 3.000 kaki, tepat di luar formasi trapezium. Adegan ini jelas terlihat oleh delapan orang, tapi formasi mereka tidak banyak berubah. Hanya berubah dari formasi trapezium menjadi kubus. Di kejauhan, ada orang lain yang memperhatikan semua ini. Tentu saja, itu adalah Luan. Dari awal sampai akhir, dia tidak melakukan apapun. Dia hanya bergerak sebentar, mengikuti gerakan Jiang Xiao. Dia tidak ikut mengejar delapan orang itu, tentu saja karena dia tidak cukup kuat. Sekarang dua orang bertarung melawan delapan orang, dia tidak akan berpartisipasi. Dia juga tidak berdiri bersama salah satu dari empat penjaga itu. Sebaliknya, dia menjauhkan diri dan menyaksikan pertempuran dari jauh. Tingkat kekuatan rata-rata delapan orang ini tidaklah lemah. Itu mirip dengan tingkat kultifasi Luan. Tingkat kultifasi Ning Ji dan Jiang Xiao lebih tinggi dari delapan orang, tetapi masalahnya adalah delapan orang tersebut mungkin tidak menang hanya dengan mengandalkan atribut utama mereka. Terlebih lagi, Ning Ji dan Jiang Xiao bisa memasuki alam Dewa Iblis. Jika mereka meledak lagi, akan lebih sulit bagi delapan orang untuk menang. Tentu saja, delapan di antaranya bukannya tidak punya peluang menang. Luan sangat berharap mereka berdelapan bisa menang. Dia bahkan berharap salah satu dari mereka adalah dia. Bahkan jika itu hanya pertukaran di fine sense tanpa menggunakan kekuatan pamungkasnya, dia yakin dia bisa menang melawan kedua orang ini. Sayangnya, hal semacam ini hanya ada dalam imajinasinya. Alasan mengapa delapan orang dari sungai bintang surgawi memilih formasi persegi delapan titik adalah karena formasi ini memiliki kemampuan menyerang dan bertahan. Tentu saja, tidak perlu membicarakan pertahanan. Jarak antara mereka hanya tiga ribu kaki, dan jarak terjauh tidak lebih dari dua ribu kaki. Mereka bisa langsung saling membantu dalam pertempuran. Lebih penting lagi, spirit race pandai dalam pertarungan jarak dekat. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang di sungai bintang surgawi. Jika pasangan pria dan wanita ini benar-benar memilih untuk bertarung dalam pertarungan jarak dekat, maka selama orang dalam pertarungan jarak dekat dapat bertahan, meskipun hanya sesaat, yang lain dapat dengan cepat mengubah formasi dan mengepung mereka. Tentu saja, ini adalah situasi yang ideal. Semuanya masih bergantung pada pertarungan sebenarnya. Sebagai putri tertua dari keluarga Jiang, Jiang Xiao secara alami disayangi sejak dia masih muda. Ini mirip dengan peradaban Sengoku di sungai bintang surgawi. Mereka menyayangi anak perempuan mereka dan tegas terhadap anak laki-laki mereka. Ketiga adik laki-lakinya telah berlatih keras sejak mereka masih kecil. Mereka berdebat dan berkelahi dengan orang lain. Meskipun mereka belum pernah mengalami pembunuhan, setidaknya mereka memiliki pengalaman bertempur yang baik. Namun, Jiang Xiao hampir tidak pernah bertarung dengan siapapun sebelumnya, jadi pengalaman bertarungnya yang sebenarnya secara alami jauh lebih lemah. Adapun Ning Ji, meskipun dia hanya putra bungsu dari keluarga Ning, dia tetaplah putra Ning Tian Chang, kepala keluarga. Selama dia adalah putra dari kepala keluarga, dia tidak mungkin menjadi orang yang tidak berguna. Bahkan jika dia tidak memiliki peluang besar untuk menjadi tuan muda, Ning Tian Chang tetap mengirim orang untuk melatihnya dengan ketat. Bahkan keluarga kelas satu pun tidak dapat membayangkan betapa ketatnya dia. Sebagai contoh sederhana, Ning Ji telah melalui lebih banyak pengalaman hidup dan mati daripada anggota keluarga Ning pada umumnya. Ning Tian Chang mengirim orang untuk berdebat dengan Ning Ji, dan hasilnya Ning Ji dipukuli setengah mati. Ini bukanlah hal baru. Dengan kata lain, Ning Ji tidak sesederhana kelihatannya. Meskipun dia sangat lembut di depan Jiang Xiao, mendengarkan semua yang dia katakan, dan bahkan sepenuhnya dikendalikan olehnya, dia jelas merupakan pembuka mata dalam pertempuran. Faktanya, dia bahkan tidak berencana membiarkan Jiang Xiao menggunakan banyak kekuatan dalam pertempuran ini. Dia punya dua gol. Pertama, dia ingin memiliki kesempatan untuk membawa Jiang Xiao ke medan perang bersamanya dan mendapatkan pengalaman khusus. Kedua, dia ingin menunjukkan kekuatannya di depan Jiang Xiao dan membuatnya semakin menyukainya. Dalam pertempuran ini, dia ingin bertarung melawan delapan orang sendirian. Ning Ji menarik nafas dalam-dalam. Dia adalah putra dari kepala keluarga dari keluarga kelas satu. Jika dia bahkan tidak bisa menangani situasi ini, apalagi bagaimana Jiang Xiao memandangnya, bahkan ayahnya pun tidak akan memaafkannya. Berderak, Ning Ji mengepalkan tangannya. Tanpa berkata apa-apa, dia bergegas maju sendiri. Ledakan, Ning Ji bergegas maju sendirian. Jiang Xiao, yang berada dua ribu kaki jauhnya, terkejut. Ning Ji tidak menyapanya sama sekali. Dia tidak mengatakan apapun, juga tidak membuat isyarat apapun. Dia menyerang secara tiba-tiba. Belum lagi Jiang Xiao, bahkan delapan orang pun terkejut. Ning Ji sangat cepat, tetapi delapan orang itu masih bisa melihat dengan jelas sosok Ning Ji. Mereka melihat Ning Ji bergegas menuju satu orang. Melihat hanya ada satu orang, delapan orang itu sangat gembira. Mereka mengira ini adalah peluang. Karena mereka akan menyerang satu per satu, mereka harus memusatkan kekuatan mereka dan mengalahkan satu orang terlebih dahulu. Delapan lawan satu, mereka pasti menang. Oleh karena itu, formasi persegi segera berubah. Orang yang menjadi sasaran Ning Ji segera mundur dan masuk ke dalam formasi persegi. Tujuh orang lainnya dengan cepat mendekati Ning Ji. Delapan dari mereka ingin mengepung Ning Ji. Bahkan jika dua dari mereka memblokir serangan wanita itu, enam orang sudah cukup untuk menghadapi Ning Ji. Namun, di medan perang, Ning Ji tidak menahan diri sama sekali. Pelatihan yang diterimanya sejak kecil memberitahunya bahwa seekor singa pun harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk berburu kelinci. Hal yang sama terjadi dalam pertempuran. Kecuali jika itu adalah pertarungan khusus di mana dia tidak bisa mengekspos dirinya sendiri, dia harus menggunakan seluruh kekuatannya dalam sekejap jika dia ingin membunuh seseorang. Kalau tidak, dia mungkin mati dengan kartu truf yang tak terhitung jumlahnya. Karena itu, mata Ning Ji tiba-tiba berubah menjadi merah darah, dan bunga berwarna merah darah muncul di matanya. Bunga darah itu hampir persis sama dengan pola di dadanya. Alam Dewa Iblis Spesial Keluarga Ning. Kekuatan Ning Ji langsung meroket. Jika kedelapan orang itu masih bisa melihat dengan jelas sosok Ning Ji sekarang, sosok Ning Ji menjadi kabur hingga sulit untuk menangkapnya. Namun untungnya, empat dari delapan orang tersebut juga memiliki kemampuan eksplosif. Kapten mereka mengatakan bahwa mereka harus menggunakan seluruh kekuatan mereka sejak awal, jadi mereka juga menggunakan kemampuan ledakan. Namun, tingkat kemampuan ledakan mereka tidak bisa dibandingkan dengan alam Dewa Iblis. Bahkan setelah menggunakan kemampuan ledakan, mereka hanya bisa melihat sosok Ning Ji sedikit lebih jelas. Masih buram. Pada kecepatan ini, Lu An, yang sedang menyaksikan pertempuran, tidak dapat melihat dengan jelas. Dia hanya bisa melihat samar-samar sosok Ning Ji. Di mata gelap Lu An, Ning Ji tidak mengubah targetnya. Dia masih mengejar target yang mundur dengan kecepatan penuh. Setelah dia menggunakan kecepatan penuhnya, dia segera menyusul. Pada saat ini, bahkan jika tujuh orang lainnya telah mengelilinginya dan hanya berjarak seratus kaki darinya dan yang terjauh hanya tiga ratus kaki, Ning Ji telah mencapai tujuannya. Dia sudah berada dalam jarak tiga ratus kaki dari targetnya. Tubuh Ning Ji tidak membentuk jubah darah, tetapi ada lapisan kekuatan yang mirip dengan jubah darah. Namun, itu tidak sekuat jubah darahnya. Dia dengan cepat bergegas ke depan orang itu, tetapi orang itu tidak bisa melihat sosok Ning Ji sama sekali. Dia hanya bisa melepaskan seluruh kekuatannya untuk menyerang. Formasi seperti itu pasti tidak bisa digunakan untuk pertahanan. Jika tidak, hal itu akan menciptakan peluang bagi musuh. Orang ini sangat jelas tentang hal ini. Oleh karena itu, dia mendorong telapak tangannya ke depan dengan seluruh kekuatannya. Segera, angin kencang dan guntur membentuk naga banjir. Ia meraung dan langsung menuju Ning Ji. Namun, menghadapi kepala naga banjir yang membuka mulut besarnya dan membentuk kepala, mata Ning Ji sangat tegas. Tidak ada rasa takut sama sekali. Dia segera melancarkan pukulan dan menyerang kepala naga banjir sebelum terbentuk sempurna. Kepala naga banjir sepertinya memiliki kekuatan angin dan petir yang kuat, tapi dia tidak bisa menahan kekuatan kematian Ning Ji sama sekali. Ledakan. Dengan satu pukulan, kepala naga banjir itu langsung meledak. Tidak hanya itu, setelah kepala naga banjir dihancurkan, warna darah Ning Ji tidak hilang. Itu membentuk untayan cahaya darah yang tak terhitung jumlahnya dan langsung menuju sasaran. Dan cahaya darah ini, terlihat jelas oleh Luan di kejauhan. Meskipun dia tidak bisa melihat gerakan Ning Ji dengan jelas, dia bisa melihat cahaya darah dengan jelas. Bunga darah. Bunga darah seperti pola di dada Ning Ji. 4003. Heavenly Star River, planet tempat markas besar pasukan sekutu berada. Array teleportasi Dharma diaktifkan dan hampir 300 orang segera muncul. Mereka adalah anggota aliansi tripartit dari planet abadi. Baru saja, pasukan sekutu telah mengirim seseorang untuk memberitahu mereka bahwa perang telah dimulai. Guru abadi, permaisuri abadi, dan utusan suci Yan Xing semuanya telah tiba, hanya menyisakan Liu Yi dan beberapa pembudidaya alam surgawi di planet abadi. Sama seperti dua pertarungan sebelumnya, ketiga tokodikdaya tahap Raja Surgawi semuanya telah tiba tanpa menahan diri. Melihat kedatangan aliansi tripartit, seseorang segera datang dan memberikan tugas kepada aliansi tripartit. Tentu saja, aliansi tiga arah tidak akan mengabaikan tanggung jawab mereka. Sengoku dan Ras Bintang Penyebar bertanggung jawab untuk melawan Sukuroh, sementara yang lain dan binatang mistik bertanggung jawab untuk melawan monster Sukuroh. Yao, Beauty Yang, dan Yang Mu semuanya bertarung di ronde pertama. Ketiga gadis itu tidak menunggu sama sekali, dan tidak membiarkan yang lain naik lebih dulu. Adegan ini dilihat oleh semua orang. Semua orang mengagumi keberanian dan tanggung jawab ketiga wanita tersebut. Ketiga wanita itu segera pergi dan menuju ke medan perang yang berbeda. Setelah menugaskan misi putaran pertama, permaisuri abadi segera bertanya kepada orang yang bertanggung jawab menugaskan misi ke aliansi tripartit, bagaimana situasinya saat ini. Orang yang memberikan misi hanya berada di alam surga. Meskipun dia adalah ahli alam surga terkemuka, masih ada perbedaan besar antara dia dan ahli alam Raja Surgawi. Karena itu, dia sangat sopan di hadapan guru abadi dan dengan cepat berkata, pertempuran baru saja dimulai. Kelompok pertama yang menjalankan misi belum kembali. Master abadi mengerutkan kening dan berbalik untuk melihat platform tinggi di kejauhan. Tidak ada seorang pun di peron, tetapi empat dinding di lantai atas gedung di belakang peron itu transparan. Guru ilahi dapat melihat dengan jelas bahwa semua anggota klan Hachiko ada di dalam. Melihat pemandangan ini, guru abadi bertanya lagi kepada orang ini, Tuan, bisakah Anda membantu saya bertanya apakah saya dapat berpartisipasi dalam rapat pengambilan keputusan? Orang ini tercengang saat mendengar ini. Jika ada kultifator panggung Raja Surgawi lainnya yang menanyakan pertanyaan ini, dia bahkan tidak akan peduli. Namun, Master abadi, bagaimanapun juga, adalah seorang kultifator panggung Raja Surgawi dari empat klan besar. Meskipun klan Hachiko telah menolak untuk mengizinkan Sengoku dan klan Bintang menyebar berpartisipasi dua kali sebelumnya, orang ini tidak langsung menolaknya. Lagi pula, ini bukanlah sesuatu yang bisa dia putuskan. Dia berkata, Baiklah, mohon tunggu sebentar, guru abadi. Orang itu segera pergi dan terbang menuju platform tinggi. Perintah klan Hachiko tidak pernah ditunda. Segera, orang itu terbang kembali dan menangkupkan tangannya ke arah Tuan Abadi. Saya minta maaf, komandan mengatakan tidak perlu berpartisipasi. Hati Tuan Abadi itu terasa berat. Meskipun dia sudah mengharapkan hasil ini, dia masih sulit menerimanya. Dia menarik nafas dalam-dalam. Tampaknya klan Hachiko benar-benar akan mengeluarkan empat klan besar terakhir dari lingkaran pengambilan keputusan untuk mencegah klan Hachiko mengetahui informasi lebih lanjut. Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Di lantai paling atas gedung utara. Masyarakat klan Hachiko sangat sibuk, terutama para komandan garis depan. Bagaimanapun, semua yang terjadi harus melalui tangan delapan komandan. Begitu ada kabar aneh, harus segera dikomunikasikan di sini tanpa penundaan. Setiap detik di medan perang sangatlah berharga dan tidak bisa disiasiakan. Tak lama kemudian, hasil gelombang pertama orang yang menjalankan misi tersebut tiba. Kecepatan mereka kembali mengejutkan semua petinggi klan Hachiko. Dalam perang, selain hal-hal sangat istimewa yang perlu disembunyikan dari tujuh klan lainnya, sebagian besar hal tidak perlu disembunyikan, termasuk jumlah kematian klan mereka sendiri. Orang-orang yang datang melapor semuanya akan berbicara langsung. Meskipun ada banyak orang yang berbicara pada saat yang sama, tidak sulit bagi panggung Raja Surgawi yang hadir untuk mendengar orang-orang ini berbicara pada saat yang sama. Melapor kepada komandan, kami mengirimkan 20 tim untuk operasi pertama. 16 tim telah kembali. Tim yang kembali tidak melawan musuh secara langsung. Musuh segera mundur saat melihat kami muncul. Mereka tidak punya niat untuk bertarung. Kata-kata ini muncul di telinga 8 komandan pada saat yang bersamaan. Hanya kata-katanya saja yang berbeda, tapi isinya sama persis. Tidak hanya 8 komandan, tetapi seluruh kalangan pengambil keputusan segera saling memandang, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. 16 dari 20 tim telah kembali. Artinya 80 persen tim yang menghadapi musuh segera pergi. Apa yang coba dilakukan musuh? Apakah itu murni untuk menghancurkan bintang-bintang? Situasi tak terduga seperti itu segera menyebabkan para petinggi klan Hachiko mengerutkan kening. Namun, bagaimanapun juga, mereka harus segera memberi perintah sesuai situasi. Kedelapan komandan itu saling memandang. Saat ini, siapapun yang punya ide bagus harus segera mengatakannya. Saat ini, Fuyu segera berbicara. Saya menyarankan agar seluruh klan Hachiko kita mengambil tindakan dan mengambil alih beberapa bintang yang ditempati oleh binatang buas, kata Fuyu. Binatang buas bisa lolos dari kejaran tentara sekutu, tapi mereka tidak bisa lepas dari tangan kita. Kita harus menghajar para visius bis ke dalam ketakutan sesegera mungkin dan membiarkan orang-orang yang bertanggung jawab atas visius bis menyadari bahwa hal itu akan mengakibatkan banyak korban jiwa. Hanya dengan cara ini kita dapat menghentikan mereka melakukan hal tersebut. Ketujuh komandan itu semuanya mengangguk setuju. Saat ini, salah satu dari mereka bertanya, bagaimana dengan medan perang Rasroh? Tidak ada jalan lain. Suara Fuyu sangat dingin. Dia berkata secara langsung, satu-satunya cara adalah Raja Surgawi mengambil tindakan. Dengan cara ini, Raja Surgawi dari Rasroh tidak akan bisa melarikan diri. Mengirim Raja Surgawi segera. Bukankah ini terlalu cepat? Ketujuh komandan semuanya setuju dengan keputusan Fuyu sebelumnya untuk segera mengatur klan Hachiko untuk menuju ke medan perang para binatang buas. Ini termasuk memberi perintah kepada klan Semoku dan Yan Sing. Namun, mereka tidak segera memutuskan masalah pengiriman Raja Surgawi. Ini masih terlalu dini. Jika Raja Surgawi mengambil tindakan terlalu dini, kemungkinan besar mereka akan jatuh ke dalam perangkap musuh. Klan Hachiko tidak akan mengalami masalah apapun dalam menuju medan perang para binatang buas dan mustahil bagi mereka untuk menghadapi jebakan apapun. Namun, begitu Raja Surgawi mengambil tindakan, ada kemungkinan yang nyata. Mereka masih belum bisa sepenuhnya memahami apa yang ingin dilakukan oleh Spirit Rache, jadi mereka harus berhati-hati. Sekarang, klan Hachiko harus segera mendiskusikan kemungkinan sebenarnya dari serangan Rasroh. Pertama, perlombaan roh mungkin hanya ingin mengurangi jumlah nyawa di sungai Bintang Surgawi. Oleh karena itu, tujuan utama pertempuran ini adalah untuk membunuh orang-orang dari berbagai planet yang selama ini menahan diri, dan bukan untuk berperang bersama kita, kata salah satu komandan. Salah satu komandan berkata, namun, ini tidak masuk akal. Setelah dua perang besar sebelumnya, para komandan semua planet telah memberikan perintah untuk membagi pasukan utama mereka dan menyebarkan mereka ke berbagai kota di planet ini. Bahkan ada banyak planet yang menyembunyikan orang-orang kuat dan berbakat di bawah tanah. Bahkan jika Spirit Rache menyerang, mereka hanya dapat membunuh orang di satu atau dua kota. Mereka tidak dapat mempengaruhi jumlah nyawa dalam satu pertempuran. Hal ini sangat tidak realistis. Kecuali, suara komandan itu berhenti, dan alisnya berkerut. Dia berkata, pertempuran ini akan berlangsung lama. Yang lain menganggup dan terus mendengarkan. Kedua, dan menurut saya yang paling penting, mereka ingin melemahkan kemauan kita, terutama kemauan tentara sekutu, lanjut sang komandan. Sang komandan melanjutkan, sungai Bintang Surgawi sangatlah besar. Apalagi sungai Bintang Roh, bahkan kami dan empat ras besar Dewa Bintang Abadi Bulan tidak dapat memastikan bahwa kami telah mengunjungi semua bintang. Selain itu, sangat menakjubkan. Kemungkinan besar kita hanya menemukan sedikit sekali bintang, sebagian besar bintang belum ditemukan. Dengan kata lain, kekuatan kita juga terbatas. Di antara planet-planet yang telah ditemukan, proporsi planet dengan penggarap alam surga bahkan lebih kecil. Ras Roh tidak akan menyerang planet tanpa penggarap alam surga, dan jika sebuah planet dengan penggarap alam surga diserang, para penggarap alam surga di pasukan sekutu pasti akan hancur. Setelah itu, kemauan mereka akan melemah. Setelah komandan selesai berbicara, semua orang berpikir keras. Saat ini, Fuyu berbicara. Setelah dia memastikan bahwa komandan telah selesai berbicara, dia menambahkan dengan suara dingin, sangat penting untuk dicatat bahwa dalam dua pertempuran sejauh ini, Ras Roh belum menyerang planet manapun berulang kali. Ini berarti bahwa sekali sebuah planet dengan para penggarap alam surga dan alam surga dalam pasukan sekutu diserang, tidak peduli seberapa besar kerugiannya, kemungkinan besar planet tersebut akan aman. Dengan cara ini, para penggarap alam surga dan alam surga di pasukan sekutu akan kehilangan keinginan untuk bertarung. Dalam perang, mereka hanya akan berpikir untuk bertahan hidup. Bagaimanapun, melindungi kehidupan mereka sendiri berarti melindungi kekuatan planet mereka. Saya bahkan khawatir setelah beberapa pertempuran, akan ada banyak pembelot yang berpura-pura mati untuk meninggalkan tentara. Mendengar kata-kata Fuyu, hati semua orang tenggelam. Fuyu benar. Ini jelas tidak berlebihan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Komandan lain mau tidak mau angkat bicara. Dia berkata dengan suara rendah, kami sudah sangat pasif dalam perang. Jika ini terus berlanjut, situasi internal pun akan menjadi sangat pasif. Ketika pertanyaan itu diajukan, mereka bisa menebak apa yang ingin dilakukan pihak lain. Namun, menyelesaikan masalah ini sama sulitnya dengan naik ke surga. Namun, pada saat ini, Fuyu berbicara lagi. Hanya ada satu cara untuk mengatasi masalah ini. Fuyu memandang semua orang dan berkata dengan dingin dan serius, ambil inisiatif untuk menyerang spirit galaksi. 4.004 Di lantai atas aula pertemuan, ketika semua orang mendengar kata-kata Fuyu, kebanyakan dari mereka gemetar dan menatapnya dengan kaget. Namun, para komandan dan raja surgawi dari tujuh klan dengan cepat menenangkan diri dan dengan serius mempertimbangkan kemungkinan apa yang dikatakan Fuyu. Tidak ada yang langsung menolak atau keberatan. Sebenarnya, Eselon atas klan Hachiko telah mempertimbangkan berkali-kali kapan harus menyerang Rasroh. Karena mereka adalah pihak pasif dalam perang, bukan hanya karena Rasroh memulai setiap perang, tetapi juga karena medan perang berada di galaksi mereka sendiri. Dimanapun perang terjadi, akan ada kerugian besar. Jika perang terjadi di galaksi roh, bahkan jika pasukan sungai bintang surgawi dengan cepat dikalahkan, galaksi roh akan membayar harga yang mahal. Namun, andai saja sesederhana itu, masalah sebenarnya adalah kedua galaksi tersebut sangat berbeda. Bintang-bintang hidup di sungai bintang surgawi tersebar di seluruh galaksi. Tidak ada pola dan ada di mana-mana. Di sisi lain, makhluk hidup di galaksi roh semuanya terkonsentrasi di galaksi bagian dalam, entah itu Rasroh atau binatang buas ganas. Dengan kata lain, jika sungai bintang surgawi ingin menyerang galaksi roh, tidak ada gunanya menyerang galaksi luar. Mereka hanya bisa pergi ke galaksi bagian dalam untuk melawan spirit race. Akibatnya, dua masalah langsung muncul. Pertama, mereka harus pergi jauh ke galaksi bagian dalam untuk bertarung. Selain itu, dibandingkan dengan sungai bintang surgawi, Rasroh dan binatang ganas lebih terkonsentrasi. Ini berarti musuh dapat dengan cepat datang dari tempat lain untuk mendukung mereka, termasuk Raja Surgawi. Kedua, perlombaan roh dan binatang buas ganas yang datang ke sungai bintang surgawi untuk bertarung tidak akan berdampak banyak. Namun, pasukan sungai bintang surgawi yang datang ke galaksi roh untuk berperang akan sangat terpengaruh oleh lingkungan. Ini juga mengapa medan perang utama dari sebelas perang dalam sejarah selalu berada di sungai bintang surgawi. Bahkan empat suku besar dan klan Hachiko akan terpengaruh, belum lagi ras lainnya. Lebih-lebih lagi. Setelah berpikir cepat, salah satu komandan berkata dengan suara rendah, mungkinkah ini tujuan dari ras roh. Untuk memaksa kita menyerang galaksi roh, mereka sebenarnya menunggu kita untuk menyerang. Banyak orang mengangguk, ini juga merupakan situasi yang paling mereka khawatirkan setelah saran Fuyu. Semua orang memandang Fuyu, menunggu jawaban Fuyu. Memang ada kemungkinan seperti itu, tapi menurut saya kemungkinannya tidak besar. Fuyu berkata, ini baru pertarungan ketiga, mereka tidak akan mengira kita berani mengambil risiko seperti itu. Tentu saja ini hanya saran pribadi saya. Apakah kita pergi atau tidak tergantung pada apakah semua orang setuju atau tidak. Jika ada yang punya ide lain, silakan sampaikan dan diskusikan bersama. Mendengar kata-kata Fuyu, orang-orang dari tujuh klan mengerutkan kening. Fuyu masih terlalu muda. Dia baru berusia 20 tahun. Tujuh komandan lainnya telah hidup lebih dari seribu tahun. Selain itu, untuk dapat duduk di posisi mereka, kepribadian mereka secara alami sangat stabil. Mereka bersedia mengambil risiko, tetapi mereka tidak mau mengambil risiko ketika mereka tidak percaya diri. Dengan sangat cepat, ketujuh orang tersebut mencapai konsensus, mereka akan menunggu dan melihat. Ini hanya umpan balik dari kelompok orang pertama. Mari kita terus mengamati. Ditambah lagi, mereka masih belum menentukan berapa banyak galaksi yang akan diserang oleh Spirit Rache. Pada pertempuran pertama, Spirit Rache telah menyerang satu galaksi. Pada pertempuran kedua, mereka menyerang tiga galaksi. Mereka tidak tahu berapa banyak galaksi yang akan diserang oleh Spirit Rache kali ini. Informasi yang ada saat ini terlalu sedikit, dan ini hanyalah permulaan. Terlalu terburu-buru untuk mengambil keputusan dengan segera. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Heavenly Star River, di Medan Perang Bintang. Di pinggiran terluar, ada empat orang berdiri sangat jauh, menyelimuti seluruh Medan Perang. Di dalam area yang diselimuti, dua orang sedang bertarung dengan delapan orang, dan satu orang berdiri tidak terlalu jauh untuk mengamati pertempuran tersebut. Ini tentu saja adalah Medan Perang Luan. Ningji berinisiatif untuk bergegas menuju delapan orang itu. Target mundur ke dalam kubus dan melepaskan teknik angin dan guntur untuk memblokir gerak maju Ningji. Namun, kekuatan yang baru terbentuk tidak berpengaruh pada Ningji, yang telah memasuki alam Dewa Iblis. Ningji mematahkannya dengan pukulan. Tidak hanya itu, kekuatan seperti darah juga menyelimuti orang tersebut dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam kepanikan, orang tersebut melepaskan teknik angin dan guntur, menyebabkan kekuatan di tubuhnya jatuh ke dalam kelembaman yang besar. Setelah Ningji menggunakan kekuatan absolut untuk mematahkan teknik angin dan guntur lawan, jarak antara keduanya dikurangi menjadi sepuluh kaki. Di mata lawan, sosok Ningji menjadi kabur. Tentu saja, serangan itu melebihi persepsi lawan dan menjadi semakin kabur. Lebih dari sepuluh lampu merah darah ditembakkan ke arah orang tersebut. Sebelum orang tersebut sempat bereaksi, mereka segera menyelimuti orang tersebut. Kemudian, terselubung dalam cahaya merah darah, tubuh orang itu segera bergetar hebat dan menegang. Meskipun dia tidak bisa melihat serangan lawan dengan jelas, dia bisa melihat bahwa tubuhnya hampir seluruhnya tertutup cahaya merah darah. Terlebih lagi, pria di depannya sudah bergegas ke depannya. Takut. Putus asa. Namun, pelatihan jangka panjang mulai berlaku saat ini, memungkinkan orang tersebut untuk bereaksi dengan segera. Jika dia tidak menjalani pelatihan di pasukan sekutu, dia akan sangat ketakutan oleh tekanan indera ketuhanan yang sangat menakutkan sehingga dia tidak bisa bergerak dan hanya bisa menunggu kematian. Ah! Orang itu berteriak dan meninju ke depan dengan seluruh kekuatannya karena ketakutan. Kekuatan pukulan ini terlalu besar, bahkan melebihi batas biasanya. Ini, juga merupakan kelemahan terbesarnya. Ningji tidak hanya secara akurat memahami kelemahan lawannya, dia juga memiliki strategi bertarungnya sendiri. Dengan kecepatannya saat ini, pukulan lawan terlalu lambat. Terlebih lagi, itu sangat mudah sehingga tidak sulit untuk mengelak sama sekali. Oleh karena itu, setelah menghindari pukulan lawan, Ningji langsung meninju dantian lawan dengan keras. Ledakan. Dengan suara teredam, orang tersebut segera mengeluarkan setegup darah. Kekuatan di tubuhnya hancur total, dan dia kehilangan semua kemampuan untuk bertarung. Dia terluka parah dan hampir mati di tempat. Namun, karena pukulan ini mengenai dantian dan bukan dada, orang tersebut tidak terlempar dengan keras. Sosok terbang orang itu segera diselimuti oleh selusin lampu merah darah di belakangnya, menghalanginya sepenuhnya. Selusin lampu merah darah segera menyelimuti orang itu. Seperti bunga merah darah di mata Ningji. Bunga berwarna merah darah ini disebut, Ketenangan Abadi Kesunyian, juga dikenal sebagai Kesunyian Abadi. Setelah Ningji melukai orang itu dengan satu pukulan dan membungkusnya dengan bunga berwarna merah darah, serangan tujuh orang di luar segera tiba. Pada jarak sedekat itu, semua orang menggunakan keterampilan tempur jarak dekat terkuat mereka tanpa ragu-ragu. Kekuatan ketujuh orang itu semuanya dilepaskan ke udara, langsung menuju Ningji yang berada beberapa meter jauhnya. Namun, sosok Ningji tidak pernah berhenti. Setelah dia mengalahkan musuh dengan satu pukulan dan membungkusnya dengan bunga berwarna merah darah, dia terus bergerak maju, bergegas keluar dari pengepungan tujuh orang dengan kecepatan penuh. Dengan kecepatan tujuh orang, jika mereka tidak memprediksi arah terbang Ningji dan memiliki cukup keberanian untuk maju dan menghentikannya, mereka tidak akan bisa menghentikannya sama sekali. Suara mendesing. Ningji bergegas keluar dari pengepungan tujuh orang itu. Hanya ada satu orang yang tersisa di tengah pengepungan, dan itu adalah musuh yang terbungkus dalam bunga berwarna merah darah. Ketujuh orang itu secara alami menyadari sosok buram Ningji dengan paksa bergegas keluar dari pengepungan mereka. Serangan ketujuh orang itu semuanya menghindari rekan mereka yang terbungkus bunga berwarna merah darah. Salah satu dari mereka buru-buru bergegas ke sisi temannya dan melepaskan energinya ke udara, ingin menyelamatkan temannya dari bunga berwarna merah darah. Namun, mereka terlalu ceroboh menghadapi kekuatan yang tidak diketahui. Tentu saja, jika mereka tahu bahwa Ningji berasal dari salah satu klan teratas dari Rasroh, mereka mungkin tidak akan berani mendekati bunga berwarna merah darah itu. Ningji, yang bergegas keluar dari pengepungan, berbalik dan melihat ke belakang. Ketujuh orang itu masih berada di sekitar bunga berwarna merah darah itu, dan beberapa dari mereka bahkan berinisiatif untuk bergegas mendekat. Dia sangat puas. Petik 2, petik 2. Di kejauhan, Luan menyaksikan pemandangan ini, matanya yang gelap menyembunyikan kegelisahannya. Menyebarkan. Luan benar-benar ingin meneriakan tiga kata itu dengan lantang, tapi dia tidak bisa. Dia hanya bisa menyaksikan adegan berikutnya senyuman percaya diri muncul di wajah Ningji saat dia membuka mulutnya dan berteriak, meledak. Suara mendesing. Dalam sekejap, bunga berwarna merah darah bersinar terang, berubah dari warna merah darah normal menjadi tingkat yang sangat menyilaukan. Cahaya merah darah yang menakutkan langsung menelan orang yang bergegas, serta enam orang lainnya yang tertangkap basah. Kemudian, boom-boom-boom. Bunga berwarna merah darah meledak, dan kekuatan kematian yang mengerikan segera menelan ketujuh orang itu. Kekuatannya begitu besar Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kekuatan ledakannya setara dengan pengorbanan darah yang digunakan oleh orang-orang yang terperangkap di dalam bunga darah. Tapi masalahnya adalah orang-orang di dalamnya bukan dari rasroh, jadi mereka tidak bisa menggunakan pengorbanan darah. Ledakan yang mengerikan itu segera membuat ketujuh orang itu terbang, dan susunannya menjadi kacau balau. Orang yang paling dekat dengan bunga darah langsung terkena ledakan. Yang lebih menakutkan lagi adalah orang ini sama sekali tidak siap. Jika dia bertahan dengan seluruh kekuatannya, bahkan jika dia terluka, dia tidak akan bisa terus bertarung. Tetapi orang ini tidak membela, jadi tidak hanya dia terluka parah, tapi nyawanya juga dalam bahaya. Setelah orang ini diterbangkan, tubuhnya berlumuran darah, dan dia mengeluarkan banyak darah. Harus diketahui bahwa yang melukainya bukanlah kekuatan biasa, melainkan kekuatan kematian. Kekuatan kematian telah menyerang organ, pembulu darah, dan anggota tubuhnya. Bahkan klan Hachiko pun akan kesulitan menanggung luka seperti itu, apalagi delapan orang ini. Jika orang ini, dia hampir kehilangan seluruh kemampuan bertarungnya. Enam orang lainnya juga terluka akibat pengorbanan darah. Karena jaraknya kurang dari seribu kaki, mereka juga tidak siap. Empat dari enam orang luka berat di tempat, dan dua lainnya luka ringan. Kekuatan kematian memasuki tubuh ke enam orang itu, menghalangi mereka untuk menggunakan kekuatan mereka. Ke enam orang itu segera merasakan penyumbatan yang kuat di pembulu darah dan kekuatan mereka, dan gelombang keputus asaan yang tiba-tiba di laut pengetahuan mereka. Ada pun orang-orang di dalam bunga darah. Mereka telah benar-benar menghilang, dan bahkan tulang mereka pun tidak tertinggal dalam ledakan. Melihat ledakan yang begitu mengejutkan, bahkan hati Luan pun menegang. Alasan kenapa dia bisa menebak bunga berwarna darah itu bisa meledak bukan karena dia mengetahui kemampuannya sebelumnya. Dia sama sekali tidak tahu apa yang bisa dilakukan bunga itu. Hanya saja Ningji bergegas keluar dari barisan sendirian dan meninggalkan bunga berwarna darah di antara tujuh orang. Itu sendiri adalah hal yang mustahil. Jika bunga darah tidak memiliki kemampuan untuk meledak, itu setara dengan Ningji yang menyianyiakan kekuatannya, dan itu setara dengan pola di dada klan Ning yang tidak berguna. Apakah ini mungkin? Luan langsung membuat keputusan. Kemungkinan yang paling mungkin adalah ledakan kekuatan, dan kemungkinan kedua adalah serangan Divine Sense. Tapi bagaimanapun juga, pilihan terbaik adalah segera mundur. Sayangnya ketujuh orang yang bertarung tidak menyadari hal tersebut. Setelah melihat ledakan dengan matanya sendiri, Luan tidak terlalu peduli dengan apa yang telah terjadi, bahkan sampai sekarang. Saat dia menyaksikan pertarungan Ningji, dia juga mensimulasikannya sekirannya. Meskipun dia merasa kasihan pada mereka berdelapan, lebih penting untuk memahami kemampuan keluargan Ning. Kekuatan ledakan ini benar-benar melebihi ekspektasi Luan. Mungkinkah, bunga berwarna darah ini dapat memobilisasi kekuatan garis keturunan orang yang terperangkap dan secara paksa menstimulasi garis keturunan orang yang terperangkap, menyebabkan orang yang terperangkap tersebut meledak. Orang yang baru saja terjebak benar-benar kehilangan kemampuan untuk mengontrol garis keturunan dan kekuatannya. Bunga darah bisa dengan paksa menghindari kendali garis keturunan mereka dan menggunakan kekuatan pengorbanan darah. Tapi, lagi pula ini adalah darah orang lain, bukan darahnya sendiri. Terlalu mengejutkan hingga bisa menyebabkan ledakan besar dalam sekejap. Hanya berdasarkan ini, Luan tidak mampu melakukannya. Namun, Luan telah menebak dengan benar. Seperti yang dia pikirkan, bunga berwarna darah itu dengan paksa mengambil kendali atas garis keturunan orang ini, mengabaikan keinginannya dan memaksanya untuk meledakkan diri. Ini adalah salah satu kemampuan kuat keluarga Ning. Faktanya, semua klan teratas tahu cara menggunakan jurus ini, tapi klan Ning adalah yang terbaik dalam hal itu. Kecepatannya lebih cepat dari klan lain, dan kekuatannya lebih kuat dari klan lainnya. Hanya dengan gerakan ini, keluarga Ning memiliki kemampuan yang kuat untuk mendominasi medan perang. Tadi, itu hanya ledakan sesaat. Jika bunga darah diberi waktu lebih lama, ia bisa meledak dengan kekuatan yang lebih besar. Bahkan bisa mencapai kekuatan peledakan diri orang tersebut. Ini jelas tidak berlebihan. Hanya dalam satu serangan, Ning Ji tidak hanya menghancurkan susunan yang dibentuk oleh delapan orang, dia bahkan membunuh satu orang di tempat dan melukai lainnya hingga nyawanya dalam bahaya dan hampir kehilangan kemampuan bertarung. Empat orang luka berat, dan dua orang luka-luka. Hasil ini jauh di luar imajinasi tujuh orang yang masih hidup. Dalam sekejap, keyakinan awal mereka lenyap dan digantikan oleh ketakutan yang mendalam. Kedua penjaga keluarga Ning menghela nafas lega saat melihat ini. Meskipun Tuan Muda terlihat sangat santai, kekuatannya tidak. Situasi ini membuat mereka berdua merasa lega. Kedua penjaga keluarga Jiang sangat terkejut dan menatap pemandangan ini dengan mata terbelalak. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat orang-orang dari klan teratas bertarung dengan mata kepala mereka sendiri. Kemampuan ini segera membuat mereka merasakan kesenjangan yang sangat besar. Meskipun tingkat kultifasi mereka lebih tinggi, kemampuan mereka pasti tidak sebaik Ning Ji. Adapun Jiang Xiao, ketika dia melihat Ning Ji telah mengalahkan mereka delapan hingga seperti itu, matanya langsung berbinar. Bahkan dia menjadi sangat bersemangat. Dia menatap Ning Ji dengan mata yang dipenuhi kekaguman dan kekaguman. Wanita menyukai yang kuat dan pahlawan. Ini adalah prinsip umum. Jadi setelah dia bergerak, Ning Ji segera melihat ke arah Jiang Xiao. Ketika dia melihat ekspresi Jiang Xiao berubah drastis, dia sangat senang. Benar saja, membiarkan Jiang Xiao datang ke medan perang adalah pilihan yang tepat. Xiawer, aku serahkan ini padamu. Ning Ji menunjuk ke suatu arah dan berteriak kepada Jiang Xiao. Jiang Xiao segera melihat ke arah yang ditunjuk Ning Ji. Hanya ada satu orang yang menuju ke arah ini. Itu adalah orang yang paling dekat dengan bunga darah dan terluka para akibat ledakan tersebut. Orang ini bahkan tidak bisa mengendalikan tubuhnya sendiri dan terpaksa terbang jauh. Menghadapi musuh seperti ini, Jiang Xiao, yang sejauh ini belum bergerak dan tidak menghabiskan energi apapun, secara alami dapat bertarung dengan santai. Namun, Ning Ji sangat berhati-hati dan terus berteriak, jangan dekat-dekat dengannya, hati-hati terhadap ledakan dirinya. Mendengar teriakan Ning Ji, Jiang Xiao segera sadar kembali. Sejujurnya, meski dia lebih kuat dari delapan orang ini, dia masih sedikit pemalu. Terlebih lagi, melihat korban di medan perang dengan matanya sendiri sama sekali berbeda dengan dampak korban di spirit galaksi. Meski orang yang meninggal adalah musuh, dia masih agak takut. Melawan musuh yang terluka parah dan sekarat membuatnya sangat puas. Selain itu, dia juga mendengar peringatan Ning Ji. Selama dia berhati-hati terhadap ledakan diri orang ini, dia tidak percaya bahwa pihak lain akan punya cara untuk melawan. Jadi, ledakan. Jiang Xiao segera bergerak dan terbang dengan kecepatan penuh menuju musuh yang dikirim terbang. Melihat pemandangan ini, hati enam orang lainnya tenggelam. Haruskah mereka pergi dan menyelamatkannya? Wanita ini lebih kuat dari saat mereka berada di puncaknya. Mereka bukan tandingannya dalam pertarungan satu lawan satu. Jika mereka membagi kekuatan, mereka hanya akan dikalahkan oleh mereka berdua. Sekarang mereka lemah, mereka hanya bisa memusatkan kekuatan mereka untuk mengalahkan musuh satu per satu. Karena itu, mereka berenam hanya bisa menyaksikan Jiang Xiao mengejar teman mereka. Hati mereka tertusuk pisau, tapi untuk kemenangan terakhir, inilah satu-satunya cara. Itu lebih baik daripada mereka semua mati di sini. Mengumpulkan, mengumpulkan, salah satu dari mereka meraung dengan gila-gilaan. Menyerang. Raungan ini dengan kuat menarik mereka berlima kembali dari ketakutan mereka, memulihkan kesadaran dan semangat juang mereka sampai batas tertentu. Namun, setelah dipengaruhi secara paksa oleh atribut indera ilahi yang melekat pada energi kematian, semangat juang mereka jauh lebih lemah dari sebelumnya. Mereka berenam dengan cepat berkumpul. Setelah mengerahkan kekuatan mereka dengan paksa, mereka menyerang bersama dan menyerang Ning Ji yang tidak jauh di depan. Gemuruh. Enam serangan yang sangat berbeda secara paksa dilepaskan oleh energi kematian di enam serangan tersebut dan langsung menuju ke Ning Ji. Kenam kekuatan itu saling menekan dan tampak sangat kuat. Namun nyatanya, kekuatan serangan yang dikeluarkan oleh mereka berenam jelas berkurang banyak, baik dari segi kekuatan maupun kecepatan. Saat mereka berenam menyerang, Ning Ji juga bergerak. Tentu saja, dia tidak akan menjadi seperti orang bodoh dan dengan paksa menerima serangan mereka berenam. Sebaliknya, dia langsung menghindar dari tempatnya dan bergerak cepat di udara. Sekarang perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak telah mencapai, bahkan kecepatan serangan mereka berenam tidak dapat dibandingkan dengan kecepatan terbangnya. Oleh karena itu, inisiatif sepenuhnya ada di tangan Ning Ji. Ning Ji sangat rasional. Dia tidak terburu-buru sama sekali. Menurutnya, dia hanya perlu menghabiskan kekuatan orang-orang ini. Mereka berenam memiliki energi kematian dalam jumlah besar di tubuh mereka, dan mereka hanyalah orang biasa. Mereka tidak memiliki atribut tertinggi. Mereka berenam tidak menggunakan kekuatannya untuk menekan energi kematian di tubuh mereka. Sebaliknya, mereka terus melepaskan kekuatan mereka. Setelah memobilisasi kekuatan garis keturunan mereka, energi kematian di tubuh mereka akan semakin cepat dan menelan tubuh mereka. Prinsipnya sama dengan diracuni. Semakin mereka melepaskan kekuatannya, luka mereka akan semakin serius. Selama ini berlangsung, dia tidak perlu melakukan apapun. Cedera lawannya tidak lama kemudian luka mereka menjadi serius dan mengancam nyawa. Dengan kata lain, Ning Ji sekarang berada dalam posisi yang tak terkalahkan. 4006 Di sisi lain, Jiang Xiao bergegas menuju pria yang terluka parah itu dengan kecepatan penuh. Jiang Xiao sangat senang melawan musuh seperti itu. Dia tidak menyukai sensasi memenangkan pertempuran yang sulit. Dia hanya menyukai sensasi menghancurkan lawannya dan membunuh mereka, jadi dia sangat ingin membunuh orang ini. Namun, dia memiliki kepribadian yang dewasa dan tidak akan membuat kesalahan dengan memberikan lawannya kesempatan untuk meledakkan diri. Bahkan saat mengejar orang ini, Jiang Xiao segera memasuki alam dewa iblis. Matanya merah darah saat dia berlari ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat. Kecepatan ini tidak mungkin dilihat atau dirasakan oleh lawan yang berada di ambang kematian. Karena itu, tidak mungkin dia bisa melawan. Jarak antara keduanya dengan cepat dikurangi menjadi kurang dari 10 ribu kaki. Ini sudah sangat dekat dengan Jiang Xiao, dan dia benar-benar bisa mencerminkan ledakan diri lawannya. Lagipula, lawannya sudah terluka parah sehingga peledakan diri akan sangat sulit. Namun, jika dia mendekat, dia mungkin dalam bahaya. Bagaimanapun, kekuatan peledakan diri bukan hanya untuk pertunjukan. Pada jarak 10 ribu kaki, Jiang Xiao segera menyerang. Semacam cahaya darah yang melahap muncul di sekitar tubuh Jiang Xiao, seolah-olah terus-menerus melonjak keluar dan masuk. Telapak tangan Jiang Xiao menyerang dengan seluruh kekuatannya, yang hanya berukuran 2 ribu kaki, dengan kecepatan yang sangat cepat, langsung menuju ke pria yang terluka parah. Luan secara alami melihat serangan ini, dan setelah melihat cahaya darah yang melonjak, bahkan jantungnya bergetar. Ini karena dia tidak bisa segera mengidentifikasi kemampuan serangan ini. Jika dia adalah lawan Jiang Xiao, dia akan segera memilih untuk menghindar. Namun, lawan Jiang Xiao tidak bisa mengelak sama sekali. Dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melepaskan kekuatannya untuk melawan. Dengan demikian, ledakan, cahaya darah setinggi 2 ribu kaki segera menyelimuti orang ini. Orang ini tidak bisa menahan sama sekali, dan tubuhnya tersapu ke dalam cahaya darah setinggi 2 ribu kaki. Di dalam cahaya darah, tubuh orang ini dihancurkan dan dihancurkan oleh kekuatan yang menakutkan. Tubuhnya yang sudah rusak ini dengan gila-gilaan mengupas daging dan darahnya. Tulang anggota tubuhnya dengan cepat terlihat, dan orang ini sudah tidak sadarkan diri sepenuhnya. Dia bahkan tidak merasakan sakit apapun. Keadaan ini berarti pertarungan orang ini telah berakhir, dan tidak ada lagi kemungkinan perlawanan. Gemuruh Dalam jarak 2 ribu kaki dari cahaya darah, tubuh orang ini dengan cepat terkelupas, hanya menyisakan tulangnya. Semua daging dan organnya tersapu ke dalam cahaya darah, dan pada akhirnya, semuanya diubah menjadi energi murni, membuat cahaya darah setinggi 2 ribu kaki menjadi lebih kuat. Benar sekali, lampu merah darah sepanjang 200 meter itu tidak hanya melemah karena serangan itu, tapi malah menjadi lebih kuat. Jiang Xiao secara alami merasakan bahwa musuh di dalamnya sudah mati. Dia segera mengendalikan cahaya berdarah sepanjang 2 ribu kaki untuk kembali ke medan perang. Ketika Luan melihat ini, hatinya menjadi lebih serius. Baru saja, Ning Ji menggunakan bunga darah untuk mengendalikan seseorang agar menghancurkan dirinya sendiri, dan Jiang Xiao juga menggunakan kekuatan khusus untuk menyerap kekuatan orang itu. Kekuatan alam semesta antropogenik rasroh didasarkan pada kematian. Segala sesuatu berasal dari kematian, dan segala sesuatu dipenuhi dengan kekuatan kematian. Oleh karena itu, Jiang Xiao menggunakan teknik khusus untuk mengeluarkan semua energi kematian di tubuh orang ini dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Meskipun ada kesenjangan besar antara kemampuan ini dan kemampuan Ning Ji, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa klan kelas satu telah menguasai kemampuan ini dalam pertempuran. Jiang Xiao mengendalikan cahaya darah sepanjang 2 ribu kaki. Ketika dia kembali ke medan perang dan hendak menyerang ke enam orang itu, cahaya darah sepanjang 2 ribu kaki itu tiba-tiba meluas dari 2 ribu kaki menjadi 2 ribu kaki. Ia berbentuk iblis dan sangat ganas. Ia bergegas menuju enam orang dari jarak 6 ribu kaki. Ledakan. Serangan sepanjang 2 ribu kaki itu menyapu langit. Iblis itu mengeluarkan rawungan yang menggemparkan, membuat ke enam orang itu ketakutan. Mereka tidak menyangka bahwa orang pertama yang menyerang mereka berenam bukanlah pria ini, melainkan wanita ini. Lebih penting lagi, kekuatan serangan ini sangat kuat. Jiang Xiao awalnya lebih kuat dari mereka, dan setelah menggunakan alam dewa iblis, dia menjadi lebih kuat. Setelah menyerap kekuatan orang yang terbunuh, kekuatan yang terkandung di dalamnya bahkan lebih kuat dari jurus terkuat Jiang Xiao. Ini juga bisa dianggap sebagai cara lain untuk memanfaatkan kekuatan. Ledakan. Menghadapi iblis itu, ke enam orang itu tidak punya pilihan selain segera berhenti menyerang Ning Ji dan berbalik menghadapi serangan itu. Jika mereka berada di puncaknya, mereka berenam tidak akan kesulitan memblokir serangan ini. Namun, kenamnya terlalu lemah sekarang, terutama setelah Ning Ji menggunakan sebagian kekuatan mereka. Melihat serangan iblis tersebut, niat bertarung di hati ke enam orang itu rusak parah lagi, sehingga kekuatan yang mereka berenam gunakan berkurang lagi. Mereka berenam melepaskan kekuatannya. Menghadapi iblis itu, tidak mungkin mereka bisa mundur. Karena mereka tidak cukup cepat, mereka hanya bisa menghadapinya secara langsung. Enam jenis kekuatan yang sangat berbeda muncul lagi dan langsung berkumpul menjadi kekuatan besar lebih dari empat ribu kaki, menyelimuti iblis di depan mereka. Namun, ledakan. Tabrakan dahsyat antara kedua belah pihak menghasilkan ledakan yang menggemparkan bumi. Iblis itu seperti dewa pembunuh, dengan paksa menyerbu serangan enam orang itu. Menggunakan tubuhnya yang sudah terluka parah, ia menggunakan seluruh kekuatannya untuk memukul lengan kanannya dan mengayunkannya ke arah enam orang dengan kekuatan penuh. Karena terhalangnya enam serangan, kecepatan iblis berkurang drastis. Kenam orang itu hampir tidak bisa mengimbangi kecepatan iblis itu. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa tubuh bagian atas iblis itu dengan paksa keluar dari kekuatannya dan mengayunkan lengannya ke arah mereka. Mereka berenam tidak bisa segera mengerahkan kekuatannya untuk melawan, jadi mereka hanya bisa lari. Tidak ada waktu untuk memberi perintah. Berlari berarti mereka berenam tidak bisa memilih arah yang sama. Mereka segera menghindar ke arah yang berbeda. Tiga dari mereka berhasil mengelak, namun tiga dari empat orang yang terluka parah pada akhirnya tidak dapat mengelak dan terkena pukulan keras dari lengan iblis. Ledakan Segera, tiga orang yang sudah terluka parah kembali dipukul. Mereka bertiga tidak memiliki pertahanan sama sekali dan langsung dipukul hingga mengeluarkan darah. Mereka langsung berubah dari luka parah menjadi kondisi fatal. Mereka bertiga langsung terluka sama seperti orang-orang yang dibunuh oleh Jiang Xiao. Mereka benar-benar kehilangan kemampuan bertarung. Dari delapan orang, hanya tiga orang terakhir yang nyaris tidak bisa bertahan. Meskipun mereka bertiga telah menghindar sebelumnya, ketika iblis dan keenam orang itu bertabrakan, dampaknya pada organ dalam mereka sangat serius. Demikian pula, darah mengalir keluar dari mulut mereka dan mereka semua terluka parah. Terlebih lagi, dampak terbesar bagi mereka bertiga adalah mengenali kenyataan. Melihat ketiga rekan mereka yang benar-benar terlempar, hanya tiga dari delapan orang yang tersisa. Apalagi ketiganya terluka parah. Dibandingkan dengan keinginan untuk bertarung di awal, situasi saat ini hanya bisa digambarkan sebagai menyedihkan. Keinginan untuk bertarung telah runtuh sepenuhnya. Terlalu cepat. Itu terlalu cepat. Bukannya mereka tidak mengira mereka berdelapan akan kalah, tapi mereka sebenarnya tidak menyangka akan kalah secepat itu. Mungkinkah ini perbedaan antara atribut ekstrim dan kekuatan biasa? Di bawah perbedaan kekuatan seperti itu, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Mereka tersesat. Mereka benar-benar kehilangan kemungkinan untuk menang, dan kekalahan berarti kematian. Mereka bertiga benar-benar pingsan dan ditelan keputus asaan. Di sisi lain, Jiang Xiao sangat senang. Membunuh satu orang barusan tidak memberinya banyak rasa pencapaian, tapi kali ini, mengalahkan mereka berenam seperti ini dengan satu gerakan membuatnya sangat bahagia dan bangga. Dia sangat senang bahkan dia ingin bersorak. Tapi bagaimanapun juga, mereka berenam belum mati. Tiga orang yang hampir mati di kejauhan tidak terlihat di mata Jiang Xiao, jadi dia segera bergegas ketiga lainnya, ingin menyerang mereka dan mengalahkan musuh terakhir dalam satu gerakan. Dalam keputus asaan, mereka bertiga memikirkan kemungkinan terakhir dalam keputus asaan mereka. Penghancuran diri. Ini adalah gagasan yang berulang kali ditanamkan oleh pasukan sekutu kepada mereka. Setiap hari, ketika tidak ada harapan untuk bertahan hidup, mereka harus menghancurkan diri sendiri. Karena itu, ketiganya yang tidak mengalami luka parah langsung memutuskan untuk mengambil langkah terakhir. Bahkan jika mereka membunuh salah satu dari mereka, itu akan menjadi kematian yang layak dan kematian yang layak. Jika mereka tidak membunuh salah satu dari mereka, kedelapan orang tersebut akan mati sia-sia dan tidak berarti. Mereka tidak ingin membiarkan hidup mereka menjadi tidak berharga, jadi ketika mereka bertiga melihat wanita ini bergegas mendekat, mata mereka meledak dengan secercah cahaya terakhir karena putus asa. Jadi, mereka bertiga melakukan tindakan yang sangat tidak terbayangkan. Mereka bertiga saling memandang, dan salah satu dari mereka dengan cepat berkomunikasi dengan dua lainnya melalui akal ilahi, dan dua lainnya segera gemetar setelah menerima perintah orang ini. Namun kenyataan tidak memberi mereka waktu untuk ragu. Keduanya bahkan tidak mengangguk, dan langsung melakukan apa yang dikatakan orang tersebut. Jadi, ledakan. Sebelum Jiang Xiao bisa bergegas, penghancuran diri terjadi. 4007. Salah satu dari mereka tiba-tiba menghancurkan dirinya sendiri, ini sangat mendadak bahkan empat pengawal yang kuat pun tidak menyangka hal itu akan terjadi. Saat ledakan terjadi, seketika membentuk kekuatan mengerikan di udara, kita harus tahu bahwa meskipun ketiganya terluka parah, mereka masih bisa memanfaatkan kekuatan pembuluh darah mereka sepenuhnya. Hanya organ mereka yang rusak, tetapi luka mereka tidak terlalu parah sehingga mereka tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Ini berarti kekuatan penghancuran diri sudah sangat memadai. Dalam sekejap, itu menyebar di udara, membentuk kekuatan besar yang menghalangi semua orang. Ning Jiang tidak terlalu jauh juga tidak bereaksi. Dia masih bergegas menuju mereka bertiga, ingin membantu Jiang Xiao menyelesaikan pukulan terakhir. Tapi dia sama sekali tidak menyangka mereka bertiga akan hancur sendiri, dan alasan yang paling tidak terduga adalah mereka bertiga tidak berpisah. Benar sekali, jika mereka ingin menghancurkan dirinya sendiri, mereka seharusnya bergegas keluar sendirian agar tidak melukai teman mereka. Bahkan jika mereka memilih untuk menghancurkan diri sendiri, mereka seharusnya berpencar dan terbang ke arah orang yang berbeda sebelum menghancurkan diri sendiri. Mengapa mereka menghancurkan diri sendiri ketika mereka semua bersama-sama, bukankah ini murni untuk merugikan orang lain? Tetapi karena waktu penghancuran diri yang benar-benar tidak terduga ini, dia segera mengaktifkan perlengkapan pertahanannya, membentuk penghalang kuat di sekeliling tubuhnya. Itu secara langsung memblokir kekuatan peledakan diri yang mendekat dengan cepat dari depan. Jika dia menggunakan kekuatannya sendiri, kemungkinan besar dia akan terluka para oleh kekuatan penghancur diri. Tapi bagaimanapun juga dia adalah tuan muda dari klan Ning, bagaimana mungkin peralatan pertahanan klan teratas bisa menjadi biasa saja. Itu benar-benar memblokir kekuatan penghancur diri. Pada akhirnya, kekuatan penghancur diri hanya mendorong kembali peralatan pertahanan yang kuat, tidak lebih. Tapi, meski begitu, wajah Ning Ji dan keempat pengawalnya langsung berubah pucat. Terutama dua pengawal klan Kang. Kita harus tahu bahwa Jiang Xiao lebih dekat dengan mereka bertiga, dan perlengkapan pertahanan Jiang Xiao bahkan tidak bisa dibandingkan dengan milik Ning Ji. Dia bahkan mungkin tidak punya cukup waktu untuk mengaktifkannya. Apa yang harus mereka lakukan? Saat penghancuran diri terjadi, keempat pengawal itu segera bergegas maju, tapi masih terlambat. Mereka terlalu jauh dari medan perang, dan kekuatan penghancur diri masih terus berkembang. Bahkan mereka tidak bisa menerobos masuk begitu saja, dan tidak bisa menghadapinya secara langsung. Harapan terbesar mereka sekarang adalah, meskipun Jiang Xiao lebih dekat dengan mereka bertiga daripada Ning Ji, tapi masih ada jarak. Mereka berharap dia benar-benar bisa bereaksi, dan kekuatan penghancur diri akan melemah saat mencapai Jiang Xiao. Selama itu tidak merenggut nyawa Jiang Xiao, itu akan baik-baik saja. Tetapi, saat wajah Ning Ji dan keempat pengawalnya pucat, dan hati mereka dipenuhi fantasi, perubahan aneh lainnya terjadi. Ledakan. Tiba-tiba, ledakan lain yang menghancurkan bumi terdengar. Gemuruh. Ledakan mengerikan kembali terjadi. Kali ini, lokasi ledakannya sangat dekat dengan Jiang Xiao. Faktanya, Jiang Xiao sudah sangat berhati-hati. Dia secara sadar menjaga mereka bertiga agar tidak menghancurkan diri sendiri. Oleh karena itu, saat orang pertama menghancurkan dirinya sendiri, Jiang Xiao segera menggunakan peralatan pertahanannya. Dia bahkan lebih cepat dari Ning Ji. Namun, perlengkapan pertahanannya memang tidak sebagus milik Ning Ji. Kekuatan pertahanan Ning Ji tidak rusak sama sekali setelah menahan kekuatan ledakan, dan tidak ada retakan sama sekali. Namun, kekuatan pertahanan Jiang Xiao rusak parah setelah menahan dampak ledakan. Dia seperti anak panah di akhir penerbangannya, dan hampir kehilangan seluruh kekuatan pertahanannya. Namun, apa yang tidak diharapkan Jiang Xiao adalah akan ada penghancuran diri putaran kedua. Itu benar. Rencana mereka adalah orang pertama akan menghancurkan dirinya sendiri sedangkan orang kedua akan menggunakan tubuh dan armornya untuk melindungi orang ketiga. Di bawah perlindungan nyawa rekannya, orang ketiga menggunakan kekuatan ledakan diri yang mengerikan untuk secara paksa menyerbu ke depan wanita itu secepat yang dia bisa. Saat ini, jika wanita ini masih hidup, dia akan kehilangan semua alat pertahanannya. Jika dia meledakan dirinya lagi dalam jarak sedekat itu, dia pasti akan membunuh wanita ini. Memang itulah yang terjadi. Kekuatan perlengkapan pertahanan rekannya dan kekuatan tubuh rekannya secara paksa memblokir kekuatan peledakan diri. Dan orang ini melakukan yang terbaik untuk meringkuk di bawah perlindungan temannya. Dengan penyangga dua lapis pertahanan, dia tidak jatuh pingsan. Dan selama dia tidak jatuh pingsan dan berhasil berlari ke depan wanita ini. Itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Rekan yang melindunginya sudah mati. Meskipun orang ini muntah darah dan kesadarannya kabur, ada sedikit senyuman gembira di wajahnya. Selama mereka bisa membunuh satu orang, kematian mereka tidak sia-sia. Orang terakhir meledakan dirinya sendiri, dan kekuatan mengerikan menyapu dari jarak dekat. Jaraknya bahkan kurang dari 40 Zhang dari Jiang Xiao. Pada jarak seperti itu, selain pertahanan Jiang Xiao yang tidak berguna, itu sudah cukup untuk membunuhnya. Gemuruh. Ketika Ning Ji dan keempat penjaga melihat ledakan kedua, mereka berlima sangat terguncang. Bahkan keempat penjaga itu segera berhenti. Karena naluri mereka mengatakan kepada mereka bahwa Jiang Xiao pasti tidak akan mampu bertahan. Sudah berakhir. Kedua penjaga klan Kang memiliki wajah pucat. Ini merupakan kelalaian serius dalam menjalankan tugas mereka. Keduanya sangat jelas tentang betapa klan Kang menghargai aliansi pernikahan dengan klan Ning. Lagipula, mereka baru saja melamar dan belum resmi menikah. Kedua marga tersebut belum resmi bergabung melalui pernikahan. Sekarang setelah Jiang Xiao meninggal, hubungan antara kedua klan kemungkinan besar akan berakhir di sini. Dan karena melalaikan tugas, mereka akan dimarahi dan dihukum berat oleh klan. Kedua penjaga klan Ning juga memasang ekspresi yang sangat berat karena mereka tahu betapa Tuan Muda menyukai wanita ini. Mereka tidak peduli dengan hidup atau mati Jiang Xiao, tetapi mereka sangat peduli daripada Tuan Muda. Sebelum pertempuran, Tuan Muda telah memberitahu mereka bahwa melindungi Jiang Xiao lebih penting daripada melindungi dirinya sendiri. Tidak diragukan lagi, ini juga merupakan kelalaian tugas mereka. Adapun Ning Ji, wajahnya sudah tidak berdarah dan matanya langsung menjadi kosong. Seolah-olah seluruh tubuhnya telah dilubangi dan jiwa serta tubuhnya telah kehilangan semua kekuatan. Kekuatan ledakan diri menyapu ke arahnya lagi, tapi ketika mengenai pertahanannya, masih tidak bisa menembusnya. Tapi sebelum kekuatan peledakan diri benar-benar menyebar ke dunia luar, dia dengan gila-gilaan mengambil inisiatif untuk mengaktifkan pertahanannya. Ledakan. Kekuatan peledakan diri langsung mengenai tubuhnya, menyebabkan tubuhnya bergetar hebat dan seteguk darah mengalir ke mulutnya. Tapi untungnya, ini hanyalah akibat dari kekuatan peledakan diri. Itu berhenti di situ dan tidak menyebabkan cedera yang lebih serius padanya, juga tidak berakibat fatal. Dia segera bergegas maju dengan kecepatan penuh dalam kekuatan kacau, bergegas menuju posisi Jiang Xiao. Kempat penjaga juga segera bereaksi, dan sosok mereka hanya berhenti sejenak sebelum mereka bergegas menuju ke arah Jiang Xiao dengan kecepatan penuh. Lagi pula, jika dia masih hidup, mereka ingin melihatnya, dan jika dia sudah mati, mereka ingin melihat mayatnya. Selama mereka tidak memastikan kematiannya, mereka harus memperlakukannya seolah-olah dia masih hidup. Mereka tidak dapat menunda dan menimbulkan konsekuensi serius. Ledakan. Mereka berempat memaksa masuk ke dalam kekuatan peledakan diri, dan menggunakan kekuatan mereka yang kuat untuk melawan kekuatan peledakan diri. Meski begitu, kekuatan peledakan diri sangat kuat, tetapi juga sangat terkonsentrasi, jadi ketika mereka berempat menerobos kekuatan peledakan diri, mereka hampir tidak bisa melihat pemandangan di kejauhan. Saat mereka melihat pemandangan di kejauhan, keempat tubuh mereka bergetar. Dan sebelum mereka, Ning Ji juga sama. Karena, Jiang Xiao masih hidup. Itu benar. Jiang Xiao belum mati, dia masih hidup. Bukan saja dia tidak mati, dia bahkan tidak menderita luka apapun. Ning Ji dan keempat penjaga melihat pemandangan ini dengan takjub. Ada sosok lain selain Jiang Xiao. Sosok ini tak lain adalah Cu Xing. 4008. Benar, itu adalah Luan. Dia berdiri di depan Jiang Xiao, menghadapnya, dengan punggung menghadap lima orang di belakangnya. Alisnya terkatuk rapat, dan darah mengalir keluar dari mulutnya tak terkendali. Dia bahkan tidak bisa menahan batuknya. Ning Ji dan keempat penjaga tidak bereaksi, tapi mustahil bagi Luan untuk tidak bereaksi. Tidak peduli apa, dia tidak bisa membiarkan Jiang Xiao mati. Kalau tidak, semuanya akan sia-sia. Jika Jiang Xiao benar-benar mati, belum lagi apakah klan Ning dan klan Jiang akan melanjutkan pernikahannya. Orang luar akan berpikir bahwa dia, yang telah memorbankan rasa ilahi kepada Jiang Xiao, pasti akan mati. Tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, dia tidak bisa membiarkan Jiang Xiao mati. Tentu saja, lima orang lainnya juga tidak ingin Jiang Xiao mati. Namun, persepsi pertempuran kelima orang ini tidak sebaik persepsi Luan. Di mata kelima orang itu, bahkan di mata keempat penjaga, ini bukanlah waktunya bagi ketiga orang itu untuk memilih untuk menghancurkan diri sendiri. Namun, Luan telah menyadari bahwa ketiga orang itu mungkin akan menghancurkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, dia segera bergegas menuju Jiang Xiao, dengan cepat menutup jarak antara dia dan Jiang Xiao. Jiang Xiao menggunakan pertahanannya sendiri untuk melawan kekuatan penghancur diri yang pertama, dan jangkauan pertahanan ini tidak kecil. Setidaknya sepuluh kaki, Luan, yang berada di belakang Jiang Xiao, menggunakan celah sepuluh kaki ini untuk berlari ke belakang Jiang Xiao dengan kecepatan penuh. Kemudian, penghancuran diri yang kedua terjadi. Di saat yang sama, Luan bergerak, memblokir ledakan kedua dengan perlengkapan pertahanan dan tubuh fisiknya. Saat menjalankan misi di spirit galaksi, Luan tidak bisa menggunakan kekuatan aslinya. Hal ini menyebabkan situasinya menjadi berbahaya setiap saat. Karena itu, dia menyiapkan banyak perlengkapan pertahanan. Meskipun peralatan pertahanan ini tidak sebagus milik Jiang Xiao, tidak lebih buruk. Peralatan pertahanan memblokir hampir semua kekuatan penghancuran diri. Namun, dampak kuat pada pertahanan, menyebabkan kerusakan serius pada orang-orang di dalamnya. Karena itu, Luan langsung bergegas ke depan Jiang Xiao dan memeluk Jiang Xiao, menggunakan punggungnya untuk menahan dampak pertahanan. Dampaknya saja sudah cukup untuk melukai Luan, dan itu merupakan cedera dalam yang sangat serius. Namun, setelah menahan dampaknya, Luan tidak berteriak karena rasa sakit pada luka internalnya. Sebaliknya, dia merasa lega karena itu hanya luka dalam. Kulit dan otot di punggungnya tidak mengalami banyak kerusakan. Riasannya menutupi seluruh tubuhnya, meski tidak banyak berubah dari warna kulit aslinya, namun tetap ada beberapa perubahan. Jika punggungnya rusak dan warna kulitnya berbeda dari bagian tubuhnya yang lain setelah disembuhkan, kemungkinan besar dia akan diketahui sebagai bidah. Sekarang kulit punggungnya tidak rusak parah, dan yang ada hanya punggungnya, bukan wajah, tangan, dan kakinya, dia bisa menggunakan pakaiannya untuk menutupinya. Hal ini memungkinkan Luan untuk terus mengikuti Jiang Xiao. Inilah yang dipikirkan Luan di lautan kesadarannya, yang sangat berbeda dari enam orang lainnya. Pada saat ini, Jiang Xiao, yang berdiri di depan Luan dan telah dibebaskan oleh Luan, menatap kosong ke wajah pucat Luan dan dia yang batuk darah. Tiba-tiba hatinya terasa kosong dan dia berdiri terpaku di tanah. Tidak ada keraguan bahwa Luan baru saja menyelamatkan nyawanya. Jika bukan karena Luan, dia pasti sudah mati ketika dihadapkan pada kekuatan dan jarak seperti itu. Uhuk-uhuk. Luan batuk darah, tapi dia hanya batuk dua kali sebelum menahannya dengan paksa. Setelah memuntahkan darah di mulutnya, dia memaksa darah di tubuhnya untuk tenggelam dan menghentikannya agar tidak melonjak. Di saat yang sama, Luan segera mengeluarkan pil obat dari cincinnya dan menelannya. Tentu saja, itu adalah pil obat penyembuhan dari Rasroh untuk mengobati luka-lukanya. Apa kabarmu? Luan memandang Jiang Xiao. Suaranya jelas jauh lebih lemah dari sebelumnya, tapi dia masih bertanya dengan sangat tenang, kamu baik-baik saja. Menghadapi Luan, Jiang Xiao tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Dia hanya menatap kosong ke arah pria di depannya. Melihat mata Jiang Xiao, hati Luan menegang. Dia merasakan aura kuat datang dari belakang dan segera menjauh dari Jiang Xiao, mundur ke samping. Benar saja, Ning Ji dan keempat penjaga segera bergegas ke depan Jiang Xiao. Ning Ji sangat cemas dan buru-buru bertanya pada Jiang Xiao, apa kabar? Apakah kamu terluka? Pada jarak sedekat itu, mereka berlima secara alami merasakan aura Jiang Xiao. Meski agak tidak stabil, itu hanya di permukaan. Itu disebabkan oleh emosinya yang ketakutan, dan itu bukanlah luka yang dalam pada tubuhnya. Jelas, Jiang Xiao tidak memiliki banyak masalah. Ini juga membuat keempat penjaga menghela nafas lega, dan mereka semua memandang Cu Xing. Di mata keempat orang itu, pria ini menggunakan tangannya untuk menyeka darah di dagunya, terus-menerus mengatur pernafasannya untuk menstabilkan luka di tubuhnya. Sejujurnya, keempat orang itu sama sekali tidak menyangka Cu Xing ini bisa bereaksi. Meskipun Cu Xing telah mengorbankan rasa ilahinya kepada Jiang Xiao dan benar-benar setia, ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan hanya dengan kesetiaan. Hal ini membutuhkan penilaian yang sangat tajam di medan perang, dan ini terkait dengan kekuatan seseorang. Meskipun Cu Xing ini lemah, kepekaannya terhadap pertempuran lebih cepat daripada mereka. Ini sangat mengejutkan mereka. Atau, apakah itu benar-benar karena pengorbanan di Fine Sense sehingga orang ini lebih memedulikan Jiang Xiao daripada orang normal, dan tidak ingin Jiang Xiao terluka sedikit pun, jadi dia terus ingin menyerang. Keempat orang itu tidak mau mengakui bahwa penilaian Cu Xing di medan perang lebih baik daripada mereka, terutama dua penjaga Ning. Lagi pula, mereka tidak mengorbankan di Fine Sense mereka, dan tidak ada orang lain yang mengorbankan di Fine Sense mereka kepada mereka, jadi efek sebenarnya dari pengorbanan di Fine Sense adalah sebuah misteri bagi mereka. Dengan keadilan seperti ini, mereka lebih suka mendorong penilaian Cu Xing ke pengorbanan di Fine Sense. Di bawah pengawalan orang banyak, Jiang Xiao akhirnya sadar kembali. Bagaimanapun, dia adalah seorang wanita, dan seorang wanita yang belum pernah berada di medan perang sebelumnya. Dia hampir tidak pernah terluka sejak dia masih muda. Bahkan ketika dia dikendalikan oleh Jiang Xin dan Pei Pei, nyawanya tidak terancam. Baru saja, dia benar-benar berjalan di hadapan hidup dan mati, membuatnya sangat bingung. Wajahnya pucat, dan bahkan ketika dia sadar kembali, tetap saja seperti ini. Aku tidak menjagamu dengan baik, ini salahku. Ning Ji buru-buru meminta maaf, dan berkata dengan sikap menyalahkan diri sendiri yang tak tertandingi, saya benar-benar tidak menyangka mereka akan menggunakan metode semacam ini untuk menyerang Anda. Pasti tidak akan ada waktu berikutnya. Maaf, ini semua salahku kali ini. Ning Ji sangat menyalahkan dirinya sendiri dan merasa bersalah. Dia sangat mencintai Jiang Xiao. Jika dia berada di sisi Jiang Xiao sekarang, dia lebih suka menggunakan tubuhnya sendiri untuk melindungi Jiang Xiao. Dia lebih baik mati daripada membiarkan Jiang Xiao diancam. Namun sayangnya, yang melindungi Ning Ji barusan bukanlah dia. Tapi selama Jiang Xiao masih hidup, itu sudah cukup. Mengenai hal ini, Ning Ji sangat berterima kasih kepada Cu Xing, tapi dia tidak punya waktu untuk berterima kasih padanya sekarang. Dan, Cu Xing telah mengorbankan rasa ilahinya kepada Ning Ji. Meskipun dia masih memiliki kesadaran diri, kepribadian aslinya sudah tidak ada lagi. Tidak peduli apakah dia bersyukur atau tidak. Di bawah rasa bersalah dan kenyamanan Ning Ji, Jiang Xiao akhirnya sadar kembali dari keterkejutannya. Dia memandang Ning Ji dengan wajah pucat, dan Ning Ji sangat tertekan. Dia buru-buru berkata, kami tidak ingin berpartisipasi dalam perang ini, ayo kembali dan istirahat. Mendengar kata-kata Ning Ji, keempat penjaga di samping terkejut. Kedua penjaga Ning segera membuka mulut mereka, dan salah satu dari mereka buru-buru berkata, Tuan Muda, Anda tidak bisa melakukan ini. Benar, Tuan Muda berkata kepada pemimpin klan bahwa kamu ingin berpartisipasi dalam perang ini. Bagaimana kamu bisa mundur? Orang lain juga buru-buru berkata, ini sama dengan desersi. Jika pemimpin klan mengetahuinya, dia pasti akan menghukum Tuan Muda dengan berat. Jika masalah ini menyebar keluar klan, kita akan menjadi bahan tertawaan klan Ning, dan pemimpin klan tidak akan membiarkan Tuan Muda pergi. Kedua penjaga itu benar sekali. Dalam hal disiplin militer, Spirit Rache lebih kuat dari pasukan koalisi Sungai Bintang Langit, dan jelas tidak lebih lemah. Hanya empat suku besar dan disiplin militer klan Hachiko yang bisa dibandingkan dengan Rasroh. Perlu diketahui bahwa ketika Fuyu meninggalkan Medan Perang, meskipun dia telah mengalahkan semua lawan utama di Medan Perang, meskipun pertempuran di bintang-bintang hanyalah tahap akhir dari pertempuran yang tidak penting, demi menyelamatkan Luan, Fuyu masih menerima hukuman selama setahun di Spirit Awakening Pass. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah lama mati. Hanya karena Fuyu cukup kuat sehingga dia mampu bertahan. Pada saat ini, kedua penjaga Jiang juga buru-buru menasihati, Benar, Tuan Muda Ning, Anda tidak boleh mengambil tindakan terlalu keras. Ini masalah yang sangat serius. Mendengar nasihat keempat penjaga, hati Ning Ji mencelos. Dia juga mengetahui hal ini, dan dia tidak ingin menjadi pembelot. Bahkan ketika kedua orang itu menghancurkan dirinya sendiri, dia tidak takut dengan Medan Perang. Dia hanya mengkhawatirkan Jiang Xiao. Dia hampir kehilangan cinta dalam hidupnya sekarang, dan dia tidak ingin berada dalam bahaya seperti itu lagi. Aku tidak bisa kembali, tapi dia akan baik-baik saja jika dia kembali sendiri, kan? Ning Ji segera berkata, katakan saja dia terluka karena penghancuran diri. Yang terluka setidaknya bisa kembali dan beristirahat, kan? Bahkan jika dia beristirahat, dia hanya bisa kembali ke tempat berkumpulnya pasukan koalisi. Dia tidak bisa kembali ke klan Jiang, kata seorang penjaga segera. Ini adalah peraturan militer. Ekspresi Ning Ji sangat serius. Jika mereka kembali ke tempat berkumpul, fakta bahwa Jiang Xiao tidak terluka tidak dapat disembunyikan. Siapapun dapat melihat bahwa Jiang Xiao tidak terluka, dan tidak ada alasan bagi mereka untuk pergi. Dengan kata lain, selama mereka berpartisipasi dalam pertempuran ini, mereka harus berjuang sampai akhir. Tidak ada seorang pun yang berhak untuk pergi. Jiang Xiao secara alami mendengar percakapan mereka. Dia bukanlah orang yang bodoh. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, tidak apa-apa, aku ceroboh tadi. Delapan orang di sini telah terbunuh. Ayo kembali dan jalankan misi lainnya. Suara Jiang Xiao lemah, yang membuat hati Ning Ji sakit. Namun, dia hanya bisa melakukan ini. Dia mengulurkan tangan dan memegang rat tangan Jiang Xiao, dan berkata dengan sangat serius, di masa depan, aku tidak akan pernah meninggalkan sisimu. Aku akan melindungimu dengan baik. Melihat pria yang berjanji padanya, pikiran Jiang Xiao sama sekali tidak ada di sini. Dia hanya menundukkan kepalanya dan melihat telapak tangan yang memegang tangannya. Telapak tangan ini sangat kuat, tetapi dia tidak bisa merasakan sedikitpun kehangatan saat ini. Ruang dengan cepat menjadi stabil, dan para penjaga di samping segera menyiapkan arai teleportasi, siap untuk kembali ke tempat berkumpulnya pasukan koalisi. Ning Ji dan Jiang Xiao secara alami berjalan di depan, tetapi sebelum Jiang Xiao masuk, dia menoleh dan melihat ke samping. Hanya ada satu sosok di sepasang mata indahnya, dan pria itulah yang telah menyelamatkan hidupnya. 4.009. Sungai Spirit Star, tempat pasukan sekutu berkumpul. Formasi teleportasi muncul, dan ketujuh orang itu keluar satu demi satu. Ketika mereka muncul di klan Jiang, mereka segera menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Itu adalah Ning Ji, Jiang Xiao, dan yang lainnya. Ketika Jiang Huai, kepala klan Jiang, melihat ketujuh dari mereka telah kembali, dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Meskipun ada empat penjaga kuat yang melindungi mereka, selama perang terjadi, akan ada banyak variabel. Oleh karena itu, ketika dia melihat putri dan menantunya telah kembali dengan selamat, dia akhirnya merasa lega. Namun, Jiang Huai segera menyadari bahwa ekspresi mereka tidak terlihat terlalu bagus, jadi dia segera bertanya. Para penjaga klan Jiang tentu saja tidak akan menyembunyikan apapun dari ketua klan dan memberitahunya apa yang baru saja terjadi. Ketika Jiang Huai mendengar bahwa mereka berdua telah menghancurkan dirinya sendiri, hatinya bergetar. Meskipun dia sudah tahu bahwa dia baik-baik saja, dia tetap terkejut. Dia tidak mengira orang yang menyelamatkan putrinya adalah Cusing. Dia segera menatap Cusing. Jika Cusing tidak mengorbankan kesadaran spiritual putrinya, dia pasti akan memberi penghargaan kepada Cusing. Namun, Cusing telah mengorbankan rasa ilahi untuk putrinya. Menghargai Cusing seperti memberi penghargaan pada putrinya. Tidak banyak artinya, tidak perlu memberi penghargaan atau memujinya. Bahkan Jiang Huai sangat ketakutan. Jika sesuatu benar-benar terjadi, itu akan mempengaruhi banyak hal. Hal ini tidak hanya akan mempengaruhi hubungan antara keluarga Jiang dan Ning, tetapi jika sesuatu terjadi pada Ning Ji, kedua keluarga tersebut akan menjadi musuh. Dia tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Meskipun mereka berdua tidak bisa berhenti berpartisipasi dalam pertempuran, dia bisa memilih apa yang ingin mereka lakukan. Dia segera berkata, kalian berdua tidak akan membunuh musuh. Jalankan misi menghancurkan bintang seperti orang lain. Begitu Anda menghadapi musuh, segera mundur. Jangan melawan mereka secara langsung. Keempat penjaga itu menghela nafas lega. Ning Ji tidak ingin Jiang Xiao berada dalam bahaya lagi, jadi dia segera berkata, ya, terima kasih, ayah mertua. Jiang Huai mengangguk. Dia tidak membiarkan mereka bertuju segera menuju ke medan perang. Sebaliknya, dia membiarkan putrinya dan Ning Ji tenang. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya mereka berdua pergi ke medan perang, jadi mereka perlu waktu untuk membiasakan diri. Jadi, Ning Ji dan Jiang Xiao berjalan ke samping untuk beristirahat. Keempat penjaga tidak mengikuti, begitu pula Cusing. Keduanya duduk di tanah, Ning Ji tahu bahwa dia seharusnya tidak mengatakan apapun saat ini. Sebaliknya, dia ingin Jiang Xiao jing tenang. Jiang Xiao memang sangat ketakutu, tapi dia bukanlah orang biasa. Tidak butuh waktu lama baginya untuk tenang. Dia mengangkat kepalanya dan melirik Ning Ji sebelum melihat ke arah keluarga Jiang. Ning Ji mengira Jiang Xiao sedang melihat Jiang Xi dan memikirkan sesuatu. Namun, Jiang Xiao tidak melihat seluruh klan Jiang. Dia sedang melihat satu orang di klan Jiang. Seseorang yang berdiri di tengah kerumunan tanpa mengucapkan sepatah katapun. Cusing. Hanya dia yang tahu bahwa Cusing belum benar-benar mengorbankan rasa ilahi padanya. Semua ini hanyalah kebohongan. Dia tahu jika dia mati, semua rencana Cusing akan sia-sia. Tapi tidak peduli mengapa Cusing melakukannya, dia menyelamatkan nyawanya. Terlebih lagi, Cusing sangat mementingkan balas dendam dan selalu memandang rendah dirinya. Syarat pertama untuk membalas dendam adalah dia masih hidup, jadi Cusing tidak boleh mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Sebaliknya, ia harus segera bersembunyi jauh, memastikan hidupnya sendiri, dan langsung meninggalkan medan perang. Hanya dengan mempertahankan nyawanya dia memiliki kemungkinan untuk membalas dendam. Dia hanyalah pion dalam perjalanan balas dendam. Oleh karena itu, Jiang Xiao sangat terkejut karena Cusing mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Adegan ini membuatnya merasa bahwa Cusing tidak meremehkannya. Sebaliknya, pria ini sangat menyayanginya. Apa sebenarnya yang dipikirkan pria ini? Jika dia benar-benar peduli padanya, mengapa dia tidak menunjukkannya? Pikiran Jiang Xiao kacau. Dia tahu jika dia terus duduk di sana, dia tidak akan punya kesempatan mendapatkan jawaban. Oleh karena itu, dia segera berkata kepada Ning Ji, ayo lanjutkan. Ah, Ning Ji tertegun dan dengan cepat berkata, begitu cepat. Apakah kamu sudah istirahat dengan baik? Saya sudah istirahat dengan baik. Jiang Xiao berdiri dan berkata, semua orang bergegas ke medan perang. Kami jelas tidak terluka namun kami terus duduk di sini. Jika orang lain melihat ini, itu akan menimbulkan kritik dan ketidakpuasan. Mendengar kata-kata Jiang Xiao, Ning Ji kembali tercengang. Dia segera menghela nafas dengan emosi pada kemampuan Jiang Xiao untuk melihat gambaran besarnya. Dia menganggup dan berkata, baiklah. Bagaimanapun, tugas selanjutnya adalah murni menghancurkan misi. Kita bisa menghancurkan lebih lambat dan pergi ke bintang lain untuk beristirahat. Jiang Xiao menganggup ringan. Keduanya kembali ke klan Jiang dan segera pergi bersama empat penjaga. Dan Cu Xing. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Heavenly Star River, Bintang dengan Kehidupan. Rangkaian transportasi tiba-tiba muncul di tanah. Pemandangan di sini sangat berbeda dari bintang sebelumnya. Saat ini, bintang tersebut sedang berada di tengah hari. Langit sangat cerah dan cerah. Tidak ada awan di langit. Lokasi susunan transportasi merupakan padang rumput yang bersih dan indah. Tidak ada akhir yang terlihat. Ibu kota kekaisaran bintang ini terletak di arah barat laut. Letaknya tidak terlalu jauh dari sini. Biasanya, ketujuh dari mereka harus bergerak bersama. Namun, pada saat ini, Ning Ji segera membuka mulutnya dan berkata kepada Jiang Xiao, istirahatlah di sini. Kami akan pindah. Saat dia berbicara, Ning Ji berkata kepada dua penjaga klan Jiang, kalian berdua tetap di sini dan lindungi dia. Iya, kedua orang klan Jiang segera menjawab. Namun, sebelum mereka selesai berbicara, Jiang Xiao tiba-tiba berbicara dan berkata, tidak perlu. Saya akan beristirahat di sini sendirian. Kalian berenam pergi dan menjalankan misi. Tidak ada orang lain di sini. Tidak ada bahaya. Saya akan tinggal di sini sendirian. Bagaimana itu bisa terjadi? Ning Ji langsung menolak. Namun, dia tahu jika dia tidak mundur, istrinya pasti tidak akan setuju. Dia berkata, setidaknya biarkan kedua orang klan Jiang ini tinggal di sini untuk melindungimu. Tidak dibutuhkan. Jiang Xiao dengan ringan menggelengkan kepalanya. Dia memandang Ning Ji yang cemas dan berkata, jika kamu khawatir, biarkan dia tinggal di sini untuk melindungiku. Dia, yang dimaksud Jiang Xiao secara alami adalah Cusing. Ning Ji tertegun dan segera menoleh untuk melihat Cusing. Memang benar, Cusing mampu melindungi Jiang Xiao selama krisis sebelumnya. Artinya kesetiaan dan kepekaan orang tersebut tidak menjadi masalah. Namun, hanya menyisakan satu orang. Dia masih sangat khawatir. Jangan tunda misinya. Saat Ning Ji hendak mengatakan sesuatu, Jiang Xiao berbicara lagi, cepat pergi. Oke, Ning Ji tahu bahwa dia tidak bisa menghalangi istrinya. Dia berkata, istirahatlah yang nyenyak di sini. Kami akan segera pergi dan segera kembali. Kemudian, Ning Ji menoleh untuk melihat Cusing dan berkata, kamu harus melindungi keselamatannya. Cusing mendengar ini dan memandang Ning Ji, tapi tidak berkata apa-apa. Namun, tidak ada yang terkejut dengan pemandangan ini. Cusing hanya mendengarkan Jiang Xiao dan tidak akan mendengarkan perintah orang lain kecuali Jiang Xiao memberi sinyal. Segera, Ning Ji segera pergi bersama keempat penjaga. Cusing menyaksikan keempatnya pergi. Setelah keempat sosok itu menghilang dari pandangannya, dia berbalik untuk melihat Jiang Xiao. Jiang Xiao juga sedang menatapnya. Dia menggigit bibir bawahnya sedikit dan berkata, terima kasih. Bukan karena Cusing belum pernah melihat Jiang Xiao menggigit bibir bawahnya. Sebelumnya, saat dia menggodanya, dia sering melakukan ini. Namun, tindakan yang sama akan memiliki arti yang sangat berbeda dalam keadaan yang berbeda. Saat ini, Jiang Xiao sangat berterima kasih padanya. Namun, ada perasaan lain dalam rasa terima kasihnya. Perasaan ini adalah perasaan yang seharusnya tidak ada. Jika godaan Jiang Xiao padanya sebelumnya adalah karena dia kompetitif, sekarang matanya menjadi tulus. Hal ini membuat Cusing mengerutkan kening. Dia berkata, Aku menyelamatkanmu hanya untuk balas dendam. Jangan salah paham. Tubuh halus Jiang Xiao bergetar. Dia menatap Cusing dengan kaget. Dia tidak menyangka rasa terima kasihnya yang tulus akan menjadi balasan atas hukuman seperti itu. Terlebih lagi, nada suara Cusing sangat dingin, tanpa sedikitpun emosi. Kamu, Jiang Xiao benar-benar tercengang. Dia tidak tahu harus berkata apa dan hanya bisa melihat ke arah Cusing. Maksudku adalah kamu tidak boleh terlalu banyak berpikir. Jika kamu ingin berterima kasih padaku, bantu aku mendapatkan lebih banyak informasi. Cusing berkata dengan acuh tak acuh, Jangan ubah kebaikanku karena menyelamatkanmu ke perasaan lain. Perasaan ini sangat palsu. Kamu berbohong pada dirimu sendiri. Kebaikan adalah kebaikan, bukan perasaan lainnya. Apakah kamu mengerti? Jiang Xiao menatap kosong ke arah Cusing. Dia tidak pernah mengira pria ini akan begitu kejam. Dia mengakui bahwa setelah Cusing menyelamatkannya, dia sangat tersentuh oleh pria ini. Sejak muda, dia tidak pernah benar-benar tergerak oleh pria manapun. Cusing adalah yang pertama. Melihat Jiang Xiao tidak berbicara, Cusing melanjutkan, Ingat, kamu adalah istri Ningji. Orang yang kamu cintai seharusnya adalah Ningji. Adapun hubungan kami hanya hubungan kerjasama. Hubungan lain hanya akan mempengaruhi kerjasama kita. Jiang Xiao masih tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia hanya melihat ke arah Cusing. Air mata benar-benar muncul di matanya. Melihat adegan ini, Cusing semakin mengernyit. Dia tahu bahwa keadaan telah berubah menjadi lebih buruk. 4.010 Setengah jam setelah pertempuran dimulai. Sudah lama sekali sejak pertempuran dimulai. Bagaimanapun, Pertarungan antara para penggarap alam surga dan manusia benar-benar berbeda. Tidak hanya mereka lebih kuat, Tapi juga lebih cepat. Pertarungan satu jam lebih dari sekadar pertarungan antar manusia Yang berlangsung beberapa hari atau bahkan puluhan hari. Pada titik ini, Petinggi di kedua sisi telah menerima banyak informasi Tentang pertempuran tersebut. Saat ini, Sungai Bintang Surgawi, Markas Besar Aliansi. Di lantai tertinggi pavilion, Klan Hachiko memiliki banyak informasi di depan mereka. Dan kini, Pertarungan telah memasuki tahap yang sangat penting. Bagi Klan Hachiko, Ini adalah tahap di mana mereka harus melakukan perubahan. Mereka harus melakukan perubahan karena situasi pertempuran berantakan. Dalam dua pertempuran sebelumnya, Jangkauan serangan Spirit Star Reaver hanya melibatkan tiga aliran bintang. Namun kali ini, Mereka telah melibatkan sepuluh aliran bintang. Sepuluh aliran bintang ini sangat jauh satu sama lain Dan berada pada arah yang sangat berbeda. Tidak peduli bagaimana Klan Hachiko menganalisis, Mereka tidak dapat menemukan kesamaan antara sepuluh aliran bintang ini. Mereka tidak dapat menemukan pola apapun. Aliran sepuluh bintang berarti lebih dari dua ratus bintang telah diserang. Dan inilah bintang-bintang yang dapat mengirimkan informasi ke markas besar aliansi. Mungkin ada lebih banyak lagi bintang yang tidak dapat mengirimkan informasi apapun. Yang lebih buruk lagi adalah musuh-musuh ini, Terlepas dari apakah mereka rasroh atau binatang ganas, Tidak bertarung dengan pasukan sungai bintang surgawi. Rasio tidak berperang dan tidak berperang adalah delapan berbanding dua. Artinya hanya dua puluh persen bintang yang diserang yang bisa bertarung melawan musuh. Delapan puluh persen musuh lainnya akan segera mundur. Sepertinya banyak pertempuran dan korban jiwa telah dapat dihindari, Namun ini merupakan pukulan besar bagi makhluk hidup dasar sungai bintang surgawi. Kemanapun binatang ganas pergi, nyawa akan hilang. Dan kemanapun rasroh pergi, Kekuatan kematian akan menyelimuti daratan dan lautan. Efeknya mungkin tidak dapat pulih bahkan setelah puluhan ribu tahun, Sehingga sangat mempengaruhi perkembangan bintang. Yang lebih menakutkan lagi adalah pertarungan menjadi semakin intens, Dan spirit Rache tidak punya niat untuk berhenti. Jika ini terus berlanjut, Siapa yang tahu berapa banyak nyawa yang akan hilang, Berapa banyak bintang yang akan hancur, Dan berapa banyak aliran bintang yang akan meluas. Beritanya sudah menyebar, Dan suasana di alun-alun sangat mencekam. Tidak ada yang tahu apa yang harus dilakukan, Dan mereka hanya bisa menaruh harapan pada keputusan klan Hachiko. Dan di lantai tertinggi markas besar aliansi, Diskusi klan Hachiko sangat intens, Namun mereka tidak dapat menemukan cara untuk memuaskan semua orang. Para Eselon teratas berada dalam keadaan kacau. Setiap orang mengutarakan pandangannya masing-masing, Berdiskusi bahkan berdebat. Tepat pada saat ini, Ruang tiba-tiba berfluktuasi. Selain itu, Ada beberapa fluktuasi, Dan kemudian beberapa sosok muncul tiba-tiba di aula pertemuan. Ketika semua orang di aula melihat sosok ini muncul, Mereka segera berdiri, termasuk Fuyu. Mereka berseru serempak, Kepala klan. Itu benar. Delapan pemimpin klan dari klan Hachiko semuanya telah tiba. Situasinya kritis, Dan mereka tahu apa yang terjadi di garis depan. Situasi saat ini tidak dapat diselesaikan oleh delapan klan secara terpisah. Sebaliknya, Delapan klan harus berdiskusi, Memutuskan, Dan bertindak bersama. Justru karena itulah kedelapan kepala klan datang sendiri untuk membahas rencana besar tersebut. Ini cukup untuk menunjukkan betapa kritisnya situasi saat ini. Delapan pemimpin klan memberi isyarat agar semua orang tidak bersikap terlalu sopan. Delapan pemimpin klan duduk dan berdiskusi dengan komandan garis depan tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Faktanya, Delapan marga sudah menerima kabar tentang berbagai saran di sini. Karena itu, Tidak perlu berbicara atau bersikap sopan. Kepala klan Li, Li Bei Feng, Segera membuka mulutnya dan berkata tanpa basa-basi, Singkatnya, Saran dari berbagai klan secara kasar dibagi menjadi tiga. Pertama, Kirimkan ahli alam Raja Surgawi dan biarkan mereka memasuki medan perang untuk mengubah situasi. Dengan cara ini, Musuh tidak akan berani mengirim orang untuk menyerang secara sembarangan. Li Bei Feng berkata, Ada dua konsekuensi. Yang pertama adalah Rasroh mundur, Dan yang lainnya adalah Rasroh juga menggunakan ahli alam Raja Surgawi untuk bertarung. Yang kedua bukanlah mengirimkan ahli alam Raja Surgawi, Tetapi untuk mengumpulkan kekuatan mereka dan memperluas tim menjadi 16 orang atau bahkan lebih. Menggunakan keunggulan jumlah yang luar biasa untuk membuat musuh tidak dapat melarikan diri dan melukai musuh dengan parah, Efek akhirnya sama dengan yang pertama. Namun konsekuensinya tim akan berkurang dan banyak bintang yang tidak bisa memberikan dukungan. Separuh dari bintang-bintang akan mengalami kerusakan yang lebih parah. Itu benar. Seorang komandan garis depan berkata, Jika musuh tidak menunggu kedatangan kita, Mereka akan terus menghancurkan sebuah bintang dan tidak akan berhenti. Jika tim kita berkurang menjadi setengahnya, Berarti banyak bintang yang akan hancur total. Li Bei Feng menganggup dan melanjutkan, Metode ketiga adalah berkompromi. Sebuah tim yang terdiri dari 16 orang, Dan pada saat yang sama, Ahli alam Raja Surgawi akan mengambil tindakan. Dengan begini, Kita bisa memberikan pukulan ganda kepada musuh dan mencoba melukai mereka lebih parah lagi. Namun, Jika ahli realam Raja Surgawi musuh juga mengambil tindakan, Kerusakan pada kita juga akan berlipat ganda. Namun, Secara keseluruhan, Korban jiwa di kedua belah pihak seharusnya sama. Semua orang menganggup, Ini memang tiga metode yang paling banyak mereka diskusikan, Namun secara keseluruhan, Metode pertama dan kedua itulah yang mereka perdebatkan. Ada metode keempat, Tepat pada saat ini, Kepala klan Gao, Gao Yueyang, Angkat bicara, Metode Tuan Mudafu adalah mengambil inisiatif menyerang galaksi roh Dan memaksa ras roh menarik pasukan mereka dan bertahan. Dari sana, Kita bisa menghancurkannya. Kebuntuan itu. Petik 2 Meski satu jam telah berlalu, Ketika mereka mendengar cara ini lagi, Sebagian besar orang yang hadir masih terkejut. Metode ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang normal. Fuyu adalah komandan garis depan klan Fu. Dalam perdebatan satu jam sebelumnya, Pendapatnya tentu saja merupakan pendapat klan Fu. Anggota klan Fu lain yang hadir juga tidak memberikan pendapat, Termasuk para ahli alam Raja Surgawi. Tujuh klan sedang memperdebatkan ketiga metode ini, Dan hanya klan Fu yang bersikeras menggunakan metode ini. Namun, Fuyu tidak memaksa. Fuyu hanya punya satu niat, Yaitu bertindak secepat mungkin. Apapun metodenya, Mereka harus bertindak sesegera mungkin. Bahkan jika itu adalah tiga metode lainnya, Selama tujuh klan bisa bersatu, Dia tidak akan menolaknya dan akan segera setuju untuk bertindak bersama. Namun, Yang lebih mengejutkan adalah, Kata-kata ini diucapkan oleh Gao Yue Yang. Jika kata-kata ini diucapkan oleh Fuyu, Atau oleh kepala klan Fu, Fu Yang, Tidak ada seorang pun yang hadir akan terkejut. Namun, Gao Yue Yang telah mengambil inisiatif untuk menyarankan rencana Fuyu. Ini berarti, Gao Yue Yang setuju dengan keputusan Fuyu. Ini adalah pengambilan keputusan tingkat tertinggi di Sky Star Alliance. Mereka yang bisa duduk di sini semuanya sangat cerdas dan segera memahami hal ini. Li Beifeng juga melihat ke arah Gao Yue Yang, Dan enam kepala klan lainnya melakukan hal yang sama. Saudara Yue Yang, Maksudmu? Menyerang galaksi roh? Li Beifeng bertanya langsung. Saat ini, Tidak ada waktu untuk bersembunyi atau menahan diri. Mereka harus mengambil keputusan sesegera mungkin. Itu benar. Gao Yue Yang tidak ragu dan langsung mengungkapkan sikapnya. Dia berkata, Saya pikir ini adalah pilihan yang sangat bagus. Begitu dia mengatakan ini, Semua orang yang hadir menghirup udara dingin, Termasuk orang-orang di garis depan klan Gao. Mereka memandang kepala klan dengan kaget. Meskipun ini sangat berisiko, Hal ini juga dapat mengakhiri situasi saat ini secepat mungkin. Ekspresi Gao Yue Yang sangat serius ketika dia berkata, Jika musuh mundur, Tujuan kita akan tercapai. Jika musuh tidak mundur, Kita bisa menghancurkan spirit galaksi Dan mengambil kesempatan untuk mendapatkan banyak informasi Tentang spirit galaksi. Kita tidak tahu banyak tentang galaksi roh. Sekalipun kita melakukannya, Kita tidak bisa mendalami rahasia intinya. Namun, Ini adalah peluang bagus. Bagaimana dengan alam raja surgawi? Li Bei Feng bertanya, Apakah hanya alam surga yang pergi ke galaksi roh? Atau apakah alam raja surgawi juga pergi ke galaksi roh? Maksudku adalah mereka semua pergi. Gao Yue Yang berkata, Jika alam raja surgawi tidak pergi, Mereka tidak akan bisa meninggalkan sejumlah besar susunan teleportasi Pada bintang-bintang yang belum pernah mereka kunjungi sebelumnya. Dengan itu, Gao Yue Yang menatap kepala klan dan bertanya, Bagaimana menurut kalian? Kepala klan mengerutkan kening. Sebenarnya, Bahaya terbesar pergi ke spirit galaksi adalah hal yang tidak diketahui. Mereka tidak tahu apakah spirit galaksi melakukan ini Untuk membiarkan mereka menyerang spirit galaksi. Namun, Dari situasi saat ini, Jumlah musuh yang menyerang spirit galaksi sangat banyak, Jauh lebih banyak dibandingkan dua pertempuran sebelumnya. Dengan banyaknya orang yang datang ke spirit galaksi, Meskipun bukan berarti spirit race kosong, Kemungkinan memasang jebakan terlalu rendah. Sekarang setelah satu jam berlalu, Kemungkinan hal itu terjadi sangat rendah. Saya setuju. Suara yang tiba-tiba itu mengejutkan semua orang. Semua orang berpaling untuk melihat. Orang yang berbicara tidak lain adalah kepala klan Fu, Fu Yang. Bagaimanapun, Klan Fu adalah kepala klan Hachiko. Dengan Fu Yang menyetujui saran putrinya Dan dua klan terkuat mengutarakan pendapatnya, Itu sudah cukup membuat klan lain merasa berat. Melihat Fu Yang dan Gao Yue yang mengutarakan pendapat mereka, Li Bei Feng menarik nafas dalam-dalam, Mengerutkan kening, Dan mengepalkan tinjunya. Setelah dua tarikan nafas, Dia berkata dengan suara yang dalam, Saya juga setuju. Setelah bertarung sekian lama, Saya juga ingin pergi ke Spirit Galaxy untuk melihatnya.